Jadi, barang-barang public goods. Dia itu yang non-divari, terus dia itu non-excludable. Nah, dia itu public goods. Non-divari itu apa? Non-divari itu tuh kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu, itu tuh nggak bakal ngefek sama orang lain gitu loh. Kayak contohnya kalau misalnya kita menikmati street festival. Nah, street festival itu kan kayak yaudahlah siapa aja di kawasan itu boleh lihat. Kalian lihat tuh, terus kalian kiri-kiri juga bisa lihat kayak gitu. Jadi, tidak memengaruhi peluang orang lain untuk mengkonsumsi suatu barang tersebut gitu. Kalau non-excludable itu apa? Excludable itu tuh kalau sinonimnya ya. Sinonimnya itu eksklusif gitu. Jadi, bukan barang yang eksklusif. Jadi, kayak semua orang siapa aja bisa pakai gitu. Kalau non-divari ini tuh kan kayak tertentu. Misalnya kayak street festival tadi. Misalnya street festival tadi tuh di daerah di tempatku misalnya Karanganyar gitu ya. Yaudah, kawasan Karanganyar aja yang bisa lihat. Karena orang lain itu tuh nggak bisa menjangkau gitu loh. Karena ya mungkin jauh. Mungkin di tempatnya juga ada festival sendiri kayak gitu. Nah, kalau non-excludable ini tuh siapa aja boleh lah pokoknya. Contohnya apa? Site walk atau trotoar. Nah, itu kan kalau misalnya mau lewat, yaudah lewat aja. Kalau nggak usah ditanyain kamu asalnya dari mana, mau lewat sini, nggak mau, nggak perlu ya. Dia udah lewat aja kayak jalan raya juga. Nah, terus impure public school. Ini itu ada dua kondisi. Di mana dia itu non-divari, tapi dia bisa excludable. Atau dia itu non-excludable, tapi dia ripari. Jadi, some extent, tapi not fully. Sebagian doang. Lanjut. Nah, private good kita udah pada tau ya kalau es krim. Nah, gampangnya gini teman-teman. Kalau misalnya rival good gitu kan. Rival ini kayak kalau misalnya, apa namanya, kamu itu menikmati es krim, nggak ulang-lalu. Kalau excludable gini. Kamu itu kalau misalnya mau menyerap manfaat dari sesuatu, misalnya es krim, menikmati es krim, nah kita harus beli dulu. Kita harus beli dulu, berarti dia itu excludable. Gitu kan. Excludable. Nah, ketika menikmati es krim. Apa namanya, orang lain tuh nggak bisa menikmati es krim, soalnya dia itu nggak beli, kayak gitu. Jadi, menghilangkan kesempatan orang lain untuk mengonsumsi. Terus, kalau impure public goods, nah kabel TV. Kabel TV itu, dia itu excludable. Dia itu tuh kalau, dia itu bayar gitu loh. Pengen menikmati channel swasta gitu, yang nggak ada di channel, channel umum. Terus, yaudah, bayarlah. Supaya bisa lihat channel itu. Tapi dia itu non-tipari. Dia itu tuh nggak bisa menghalangi orang lain untuk menikmati itu juga. Soalnya, kabel itu kan kayak setiap, apa namanya, setiap daerah itu kan dilewatin kabel TV kan. Walaupun dia itu tuh nggak, orang yang nggak bayar kabel TV yang swasta tadi itu, bisa, tetap bisa menikmati saluran TV yang lainnya gitu. Jadi, dia tetap bisa nonton TV. Nah, kalau misalnya impure public goods yang ini, yang ini tuh, crowded sidewalk, dia itu non-excludable, tapi dia riparit. Contohnya apa? Ya, ini, crowded sidewalk itu. Kan kalau misalnya kita mau lewat, apa namanya, sidewalk, kita tuh nggak perlu bayar kan. Kita nggak perlu bayar. Tapi, karena ini rame, yaudah, jadi, kayak diseluselan gitu misalnya. Terus, jadi mengurangi enjoyment orang itu buat jalan kayak gitu. Jadi, ada yang berkurang, titik-titiknya, kepuasannya. Nah, sehingga dia itu rifari kayak gitu. Nah, kalau public goods ini, yang bener-bener pure, yang not-excludable, yang nggak eksklusif sama sekali, dan orang lain itu bener-bener bisa menikmati. Oh, iya. Gue dikasih tahu caranya corek-curek. Nah, kita bakal tahu seberapa bisa sih si market biasa itu menyediakan public goods. Nah, ini udah dikasih tahu kalau misalnya nggak semua. Jadi, beberapa amount aja, corek amount aja. Kita bakal, ini, kita bakal consider-nya melalui ice cream cons. Di sini yang bakal beli ice cream-nya, band sama jari. Dari band sama jari ini, kita tahu agregat preferensi mereka. Jadi, band sama jari itu pengen beli ice cream gitu kan, misalnya nih. Marginal utility bands beli ice cream per marginal utility bands beli con. Itu sama dengan marginal rate substitusi bands ice cream sama con. Jadi, kayak, kalau misalnya beli ice cream kan harus ada yang dikorbankan, misalnya mengorbankan uang. Jadi, untuk menambahkan satu kepuasan, kita harus mengorbankan satu yang lainnya gitu. Substitusi. Substitusi memukur. Jadi, yaudah. Marginal rate substitusinya itu sama untuk biar dapat kepuasan menikmati ice cream cons ini. Nah, band sama jari ini sama juga. Terus kita tahu di theoretical tools of public finance kemarin, kalau misalnya MR itu sama dengan price ice cream per price con. Itu udah boleh jadi yang satu-duanya. Nah, terus ini. Sehingga MRS sama dengan MC. MC sama dengan P. Ya kan? Jadi, mau menukar dengan uang yang price ice cream-nya gitu. Substitusinya sama. Nanti nggak? Pokoknya sama gitu ya, teman-teman. Ini ada horizontal summation. Jadi, grafik ini itu tuh intinya tuh kayak menjumlahkan karena dia itu adalah preferensi agregasi dari band sama jari ini ditambahin. Kalau misalnya hubungan horizontalnya, horizontal itu kan yang set garis ini kan. Set garis horizontal ini. Nah, ice cream-nya dua. Jadi, di pasaran dua. Yang dibutuhin berapa? Nih, si Ben butuh dua, si Jerry butuh satu. Jadi, quantity of course-nya yang diperluin tiga. Kita tahu di chapter tiga yang externalitas, kalau misalnya social marginal benefit itu sama dengan demand. Jadi, manfaat dari Ben dan Jerry untuk menikmati ice cream. Gitu. demand-nya. Nah, tinggal di, kalau horizontal, ini tinggal ditambahin aja add quantity. Add quantity pada suatu price. Add price. price-nya dua. Quantity-nya tinggal dimain dua tambah satu. Ya, itu dong. Nah, habis itu free-rider problem ini gak perlu di-init lagi. Ini. Ini aplikasi free-rider problem WNYC. Apa ini biasanya? Apa, WNYC itu radio dan televisi programming. Jadi, banyak yang menikmati satu juta people itu mendengarkan radio dan melawan televisi. tapi sayangnya cuma 7,5 persen yang support stasiunnya itu. Terus, yang kedua ini, saluran TV BBC. Akhirnya, dia itu gara-gara free-rider. Dia itu kan kalau misalnya dipikir-pikir, misalnya, satu juta, cuma 7,5 persen yang mau kontribusi. Jadi, 92,5 persen itu kayak rugi dong ininya. Si WNYC-nya gitu. Rugi. yaudah, yang mendengarkan aja deh, yang, apa namanya, yang mendengarkan aja, yang bayar yang mau mendengarkan aja gitu. Jadi, nggak ada loss yang 92,5 persen tadi. Gitu. Gitu. BBC charge annual licensing fee untuk orang yang mau tetap mengoperasikan saluran TV di sini. Gitu doang. terus file sharing lagi aplikasinya. Jadi, sharing program files itu tuh software Kaza ini ya. Misalnya nih, software Kaza ini tuh dulu tuh belum kayak ngasih priority ke user yang ke user tertentu gitu yang mau ngebayar ngebayar gitu. Kayak siapa aja boleh ngedownload gitu. 85 persen pengguna itu tuh dapat file yang dia pengen dari orang yang udah ngebayar gitu. Ngebayar filenya itu. Jadi, kan 85 persen ini kan dia gratis kan. Dia nggak bayar. Cuman beberapa orang aja tadi yang apa namanya yang bayar terus 85 persen udah tinggal mati aja karena udah terpasang gratis di internet kayak gitu. Nah, oleh karena itu software Kaza ini tuh ngasih prioritas bagi user yang mau mendukung softwarenya ini. Tuh, ngasih prioritas. Ngasih rating kayak gitu. Nah, sehingga ini akan mengurangi dari free rider. Jadi, nggak tersedia lagi file-file yang legal-ilegal di internet karena udah di-stop sama si Kaza yang bisa untuk mengaksesnya dengan cara berbayar itu dikasih prioritas bagi yang mau mendukung si software Kaza. Mendukung itu mesti kayak ya bayar gitu. Maksudnya berlangganan. Bicycle share itu juga misal kalau misalnya ada orang yang kayak ngebinjemin ontelnya gitu. Ontelnya ke orang ini. Terus dia bilang kayak aku binjem sehari aja ya gitu. Terus orang yang dibinjemin oke udah seharinya aku nggak sepedaan tapi biasanya sepedaan. Kalau gitu itu besok kembaliin ya. Terus kayak oke bisa aku kembaliin. Nah yaudah si yang punya sepeda itu tuh berharap expected untuk mengembalikan bike riding-nya tuh besok. Tapi kita nggak dikembaliin bahkan sampai berhari-hari sampai 4 hari. Jadi yaudah enak banget ini yang minjem udah nggak dikembaliin udah nggak beli sepilai kontelnya tapi dia bisa menikmati. Itu provider. Nah gitu. Terus bisa kasih private provider itu menyelesaikan overcome free rider problem. Nah sebenarnya itu bisa gitu kan. Kayak si plenty of private sektor TV program tadi yang kata dia nge-charge bagi yang mau nonton yaudah kamu bayar kayak gitu. jadi kayaknya ini oke kayaknya udah yang ke-skip ya temen-temen oh iya banyak banget yang ke-skip maaf-maaf ternyata ini ke-skip ya ampun oke maaf ini ternyata ke-skip yaudah deh disini kayak aneh optimal provision of public goods mengoptimalisasikan penyediaan dari public goods nah misal misil itu tuh rudal rudal gitu kan nah si Benz ini bentar si Benz ini kayak misalnya terjadi peperangan gitu kan nah habis itu karena pemerintah itu nggak menyediakan akhirnya orang-orang tuh kayak yaudah membeli rudal itu secara bebas gitu terus si Benz ini karena dia mungkin apa namanya nggak terlalu don't have too much money gitu kayak yaudah dia beli rudal yang biasa-biasa aja kecil yang nggak bisa menjauhkan banyak orang tuh nah makanya dia disini dia murah tuh dengan 2 dolar dia ada 1 rudal gitu kan misalnya sedangkan si Jerry ini dia tuh beli rudal yang optimal jadi rudalnya itu tuh bahkan bisa melindungin si Benz juga gitu jadi si Benz juga kayak santai kan disantui apa dia nggak perlu beli yang mau-mah karena udah ada banyak Jerry gitu nah sehingga kalau misalnya kita lihat nih social efficiency-nya itu tuh marginal rate substitusi dari Benz-nya sama marginal rate substitusi sama James-nya itu tuh sama dengan MC marginal cost-nya terus hubungan vertical summation-nya dan itu menjumlahkan kalau ini menjumlahkan price karena disini biaya yang dia tukarkan itu tuh sama dengan price dari si misilnya tuh cost manual cost-nya dari misilnya nah ditambahin disini dia dapat ini 2 tambah 4 6 1 2 jadi 3 dan 1 jadi ini free rider juga guys karena si Benz ini tuh keenakan tetap dapat tetap dapat apa namanya 5 padahal yang banyak berkontribusi itu adalah Jerry gitu jadi terlindungi si Benz-nya karena rudalnya Jerry itu bagus gitu pasangnya takut ke skip lagi udah terus yang kedua clean penyediaan pemerintah itu salah satunya adalah sidewalk atau public goods yang pengennya tuh bersih terus nyaman gitu tapi nyatanya pemerintah itu menyediakan sidewalknya itu dari tax revenue dan di tahun 1990 gagal gak sesuai apa yang diharapin pemerintah yang pengennya bersih terus rapi sidewalknya tapi jadinya deretik dan terus banyak kriminalitas gitu-gitulah pokoknya akhirnya yaudah dibiarin aja sampai tahun 1992 grup private ini tuh bukan perusahaan private membentuk sebuah grup kayak gitu kan yang namanya bisnis improvement district atau BID yang dia itu tuh nge-improve beberapa area yang kurang gitu kan kurang bagus kayak yang ini kayak yang times square-nya ini dari biayanya sendiri bim shop terus gimana caranya BID itu bekerja caranya BID itu sendiri itu adalah legal entity legal entity jadi udah sah gitu perusahaan-perusahaan tersebut nah karena apa namanya mungkin keterbatasan fund dari BID ini sendiri sehingga dia itu tuh masih fee charge buat lokal bisnis yang ada di times square tadi times square itu tuh kayak apa ya kayak alun-alun gitu loh alun-alun di New York keren kan ada alun-alun di New York nah ada trotor-totor gitu nah terus yang di trotor-totor itu bisa jualan gitu bisa bukalapak lah nah orang yang mau bukalapak disitu dikasih fee charge kasih fee-nya dimintain fee maksudnya biar bukalapak jadi yaudah pengembangannya itu tuh udah selain dari fund si BID ini sendiri dari fee yang didapet orang-orang bukalapak tadi gitu nah tapi ternyata masih ada sih free rider karena ada beberapa LAPA yang gak membayar gitu karena kayak mereka merasa udah dibayarin orang lain kayak ibu lah sans gitu gak bayar ternyata tapi lumayan lah walaupun ada yang gak bayar tapi 60% itu tuh mau berkontribusi jadi itu itungannya udah berhasil gitu sehingga kerangnya itu menurun kriminalitas menurun terus area itu lebih bersih terus lebih menarik dan banyak turis yang datang nah ini sama tadi sama kayak ini resounding sukses ini juga resounding sukses nah gimana si private ini bisa menyesuaikan free rider sebenarnya caranya itu tuh ketika orang itu tuh peduli dengan orang lain itu tuh kayak misalnya tuh kayak free rider problem yang tempat sampah tadi orang buang sampah tadi yaudah aku gak apa-apa ngebayarin tetanggaku terus tetanggaku dapet fasilitas pembuangan sampah gitu nah kan dia dia rela jadi yaudah dia merasa efisien aja nah itu free rider problemnya udah teratasi kayak gitu nah contohnya sih supos kalau misalnya Ben itu tuh sangat peduli gitu dengan dengan Jerry sehingga dia itu tuh kayak beli fireworks beli kembang api si Ben beli kembang api tuh buat dirinya sendiri nah tetangganya ini si Jerry gitu si Jerry terus yaudah dia nyalain gitu kan dia pengen Jerry juga nikmatin terus yaudah tetangga-tangganya pernah nikmatin terutama Jerry si Ben ini ngerasa dia efisien atau efisiennya apa efisien lossnya itu gak terlalu besar karena yaudah dia beli buat dirinya sendiri tapi kalau misalnya ada orang lain ngelihat yaudah gak apa-apa kayak gitu tapi asalkan si Ben ini tuh mau membeli kan kalau membeli tuh kuncinya adalah substitusinya sama dengan costnya gitu lah intinya altruistik altruistik tuh ketika individu nilai dari manfaat yang dikeluarkan individu melalui costnya itu membuat orang lain itu bisa mengkonsumsi intinya tuh gimana ya dia itu tuh mau mengeluarkan cost untuk orang lain kayak gitu untuk orang lain tuh bisa dapet benefitnya ya pokoknya dia kedermawan gitu lah ya terus gimana cara menghitung kedermawanan atau kealtruistikan seseorang dari sosial kapital nah sosial kapital itu sendiri tuh apa sosial kapital sendiri itu kayak nilai yang ada nilai astruistik yang ada di suatu komunitas udah jadi kebiasaan di suatu komunitas itu sendiri gitu loh kayak misalnya di satu desa itu gotong royong gitu kan nah gotong royong itu tuh merupakan nilai salah satu altruistik juga nah semakin banyak orang yang punya sifat altruistik itu semakin misalnya bangun post-cumpling dari gotong royong yaudah post-cumpling itu kan semakin cepat terbangun nah semakin cepat terbangun proyek satu post-cumpling udah beres terus bisa aja mereka proyek-proyek lainnya gitu jadi kan semakin banyak public goods kayak gitu kalau warm-go model ini dia itu tuh beza sama yang altruistik kalau warm-go dia itu tuh ngasih public goods ke siapa aja tapi dia tuh butuh pujian gitu loh kayak dia namanya juga glow gitu kan warm-go dia butuh pujian jadi kontribusinya itu tuh gak tulus ya ya pengen dilihat lah pengen dibuji pengen pencitraan kayak gitu misalnya jadi ada jadi orang-orang itu mau menyediakan public goods ketika ya altruistim ini atau si warm-go gitu sebentar ya teman-teman sebentar teman-teman nah tadi kan udah swasta kan udah swasta udah orang yang nyediain nah sekarang giliran publik nih karena apa karena under private provision atau dibawah perusahaan swasta yang menyediakan dan tidak semua orang juga mau berkontribusi gitu kan dan gak seberapa tetap ada yang kurang kalau kita tahu tadi private itu bisa menyediakan tapi correct amount gitu sedikit apa beberapa beberapa aja nah sehingga government itu penyediaan government potensiali akan menyelesaikan masalah ini tapi sayangnya juga banyak banget challenge challenging gitu kan buat pemerintah untuk menyediakan public goods nah challengingnya ini tuh salah satu adalah crowd out crowd out crowd out itu ketika government menyediakan maka public goods yang disediakan sama swasta itu berkurang ya gitu ya berkurang jadi public goods yang tersedia ya berkurang gitu nah one go ketika orang itu butuh ujian gitu yaudah walaupun pemerintah nyediain kayak mau gak nyediain pokoknya aku tetap mau kontribusi lah karena ini demi nama baikku gitu ternyata kenyataannya tidak ada bukti yang menyatakan kalau misalnya crowd out ini tuh bener-bener terjadi gitu yang full misalnya misalnya pemerintah itu apa ya kalau Pak Bikus minyak kali ya minyak ya minyak sebelumnya pemerintah belum menyediain gak ada yang namanya Pertamina yang suasai itu kayak shell shell tau kan shell yang tiram itu gambarnya minyaknya tuh ya BBM BBM lah nah itu Pertamina tuh nyediain 70 gitu kan 70 barel misalnya guys aku juga gak tau sih berapa barel itu perharinya nah terus gara-gara ini pemerintah pemerintah ini privat Pertamina dia nyediain 30 gitu karena gara-gara udah pemerintah 70 yaudah deh aku turunin aja karena ya gak terlalu efektif gitu kalau misalnya pemerintah itu kan kayak mau bawa Pertamina dimana aja itu kan terjangkau modal pemerintah itu selalu gede gitu kalau privat itu kan pasti keterbatasan modal lah eh keterbatasan modal gitu yang gak bisa kayak semua daerah terjangkau sama si shell tadi misalnya privatnya itu shell gitu ini cuma 20 aja gitu tapi ternyata enggak enggak segede ini juga gitu nguranginnya sampai 10 gitu enggak ya karena apa karena misal ada ini di ini tuh public goods tapi gak ber-ber-ber gratis kan kayak tetap bayar gitu kan karena bahan bakar ini itu kan kalau misalnya menikmati harus bayar dulu karena ada profit ya udah dia paling nguranginnya cuman dikit-dikit kan jadi gak mau kehilangan profit kayak gitu misalnya paling nguranginnya itu 1 atau 2 barel kayak gitu enggak segede itu juga kayak gitu perharinya tapi ternyata berseran 1 atau 2 barel ini misalnya itu tuh juga gak tau pas size amountnya itu tuh gak tau berapa gitu gak pasti lah pokoknya nah ini misalnya nih Kingman nah Kingman itu ada perhentian dan study found menemukan bahwa ke peningkatan 1 1 apa namanya penyediaan dari public radio ini privat itu bakal menurunkan penyediaannya sebesar 13,5 sen dari 1 dolar eh maksudnya kenaikan pemerintahan nambahin 1 dolar buat orang-orang itu bisa dengerin si radio tadi sosial turun 13,5 sen gitu nah tapi juga ini juga gak pasti guys 13,5 sen ini gak pasti gak ada satuan yang bisa mengukur gitu maksudnya gak tau berapa jumlahnya karena adanya bias mungkin orang-orang itu high income gitu kan atau orang-orang itu high taste of for radio maksudnya kalau misalnya gak radio swasta yang ini tuh aku gak mau ngedengerin karena itu udah seleraku banget gitu tesku banget jadi kalau pemerintah mau nampain mau gak yaudah aku tetep bakal ngedengerin permintaan dari si swasta itu tetep tetep biasa gitu gak berturun sampai 13,5 sen bener-bener segini gitu bisa jelas lebih sedikit karena masih banyak orang yang mau mendengarkan radio yang swasta gitu lagi ini sama cuman ini bedanya token tax tapi sama kalau guys kayak yang ini intinya sekarang measuring the cost and benefit mengukur antara cost dan manfaat kalau misalnya cost di ekonomi itu bukan cost yang kayak cuman keluar cost di high quality ya cost buat beli materialnya aja gak gitu karena ada implicitnya implicitnya itu adalah opportunity cost nah kalau misalnya keluar apa namanya keluar cost buat ngebuat high quality itu jalan tal gitu kan nah komentar butuh labor kan labor ini tuh bakal mengurangi employee unemployed maksudnya jadi udah keuntungan satu keuntungannya mengurangi employee gitu tuh bisa apa namanya menyediakan lapangan kerja jadi job opportunity nya itu lebih tinggi terus selain itu benefit lainnya tadi kan kalau ini opportunity cost kan kalau ini tuh benefit nah benefitnya kalau misalnya ada si jalan tol tadi bakal mengurangi traffic jam atau macetan jalan raya terus juga bakal mengurangi number of debts meminimalisir probabilitas keselakaan gitu nah tapi untuk penyediaan public good kayak jalan tol tadi atau apalah itu itu gak semudah semudah teorinya gitu eh teorinya pun susah gitu kan kayak susah pokoknya nah karena apa ada tiga nih challenge-challengnya yang pertama itu preference revelation nah gini gini preference revelation tuh orang kalau misalnya pemerintah gak ada questionnaire aku bahwa pemerintah gak ada jalan tol misalnya menurut kamu biaya yang dikenakan untuk jalan tol itu berapa ya gitu masyarakatnya gitu kan nah si masyarakatnya ini tuh mikir ini kalau ada jalan tol aku misalnya satu jam lebih cepat ke pekerjaan ke kantor nih dan kan aku dibanding per jam semakin aku lama kerja semakin aku udah tuang banyak misalnya dia di gajinya itu per how much-nya 10 dolar gitu nah kalau misalnya aku bilang ini aku apa namanya menghemat waktu ini satu jam itu aku set 10 dolar terus kalau misalnya pemerintah nanya ini seharga berapa jalan tolnya ini dia bilang 10 dolar gitu sama aja ini si masyarakatnya ini tuh kayak gak dapet untung gitu kan dia udah coba 3 dolar gitu dia masih dapet untung 7 dolar gitu kan tapi pemerintah itu tuh apa namanya ngasihnya ngasih prisenya itu tuh 100 sen buat orang yang lewat jalan tol itu soalnya yaudah pemerintah itu kan kayak mikir rakyatnya kayak gitu dan orang yang tadi itu tuh 3 dolar dia masih kembalatan gitu ya walaupun ada untung 7 dolar 7 dolar kayak gitu tapi kalau misalnya ada yang lebih buruk dan lebih menguntungkan kenapa harus jujur gitu sama pemerintah seharga itu jalan tolnya kayak gitu intinya jadi ngeboongin gitu kasih metric information gak mau ngasih tau yang sebenernya nanti gak harganya ketinggian terus kayak dianya rugi gitu terus preference ke knowledge ya tau senti kan masyarakat tuh banyak yang awam gak tau sih menghargai jalan tol itu berapa atau infrastructure lainnya berapa jadi ya pokoknya gak tau berapa nilai dari public goods yang ketiga preference aggregation karena public goods ini disediakan untuk jutaan orang jadi agregasinya dari jutaan orang itu tuh berapa itu gak bisa dihitung gitu ya itu masalahnya guys ya konkursinya udah bisa menyimpulkan sebelah pastinya oke sekarang lanjut ke cost and benefit analysis aku close dulu sejauh ini penjelasanku kecepatan apa gimana gimana gitu guys aku masih aman oke cost and benefit analysis ini juga materinya gampang yang cost and benefit analysis gak punya grafiknya jadi bisa cepet dan ini aku udah ngebuat rangkuman cuma 18 slide jadi bismillah gak bisa cepet semoga Ervin kebahagiaan waktunya maaf ya di cost and benefit analysis ini gak ada efeknya jadi kita bisa digedein tadi aku udah bilang kalau misalnya cost ekonomi itu gak cuman biaya eksplisit aja kayak biaya material yang dikeluarkan tapi ada implicit opportunity opportunity costnya sedangkan benefit benefit itu kalau misalnya di akutansi itu tuh mudah dihitung karena kan dia dalam bentuk profit dia dalam bentuk uang gitu sedangkan kalau misalnya public itu sudah dikasih ke apa dikasihkan ke banyak orang orang-orang itu bisa menikmati manfaatnya tapi orang-orang itu menilai mereka itu menilainya itu berbeda gitu nah jadi gimana biar sama manfaat yang diterima itu dengan cara dikonfirmasikan ke uang cost and benefit analysis itu membandingkan nilai manfaat dan biaya yang dikeluarkan sebagai pertimbangan mengambil kebijakan publik gitu kalau misalnya costnya lebih tinggi dari manfaatnya nah pemerintah skip tuh kebijakan publiknya gak jadi diambil gitu yang pertama cara menghitung cost dulu nah ini masih kosongan gak tau price value-nya berapa gak tau totalnya berapa maka dari itu ini bakal kita hitung ya ini tuh high-quay construction lagi-lagi jalan tol jalan tol cost yang dikeluarkan buat material tuh bantunya aspal gini 1 mil bags terus labor 1 mil hours 1 mil hours ya bener terus repair biaya perbaikan buat kalau misalnya jalan tolnya nanti udah selesai terus biaya perbaikannya tuh berapa lah biaya perawatan juga nih 10 juta per tahunnya benefitnya benefitnya apa time safe jadi orang-orang itu bisa kira-kira 500 ribu menghemat perjalanan mereka per tahunnya terus gara-gara jalan tol ini nyawa yang terselamatkan ini tuh 5 life safe per year yang pertama mengukur biaya saat ini oke mengukur biaya saat ini tuh pakai cash flow accounting ini metode biasa pokoknya metode yang mengukur biaya dari apa yang pemerintah bayarkan untuk input proyek dan menghitung manfaat hanya dengan mendapatkan menambahkan pendapatan atau pendapatan yang dihasilkan dari proyek tersebut jadi gini kalau cash flow accounting ini tuh kayak menghargai asfalnya ini nih satu mil bagsnya ini tuh berapa gitu misalnya price-nya 100 yaudah jadi 100 kali satu mil bags berarti 100 totalnya kayak gitu kan terus karena misalnya ini tuh jalan tolnya ini tuh dia dapat pendapatan ada gini ada beberapa jalan tol yang sudah dibangun terus dibuka dibuka kan itu juga pendapatan pendapatannya misalnya tuh 5 gitu bukan 5 ya jadi yaudah 100 dikurangin 5 95 berarti biaya yang dikeluarkan 95 gitu jadi metode accounting itu tuh kelihatan lah itunya uangnya gitu lah ya sedangkan opportunity cost ini tuh adalah biaya majalan sosial dari sumber daya untuk penggunaan terbaik berikutnya misalnya tenaga kerja dan biaya pengliharaan maaf Mia menyela ya PPT-nya masih di awal di slide awal oh oke udah ini udah 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 terima kasih tadi 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 ya maaf guys ini perlu diulang apa enggak ya perlu diulang apa enggak ya gimana teman-teman mau diulang apa mungkin bisa lanjut aja Mia nanti kalau misalnya ada yang mau banyak silahkan chat aja ya oke jadi sampai mungkin ya selanjutnya opportunity cost misalnya tenaga kerja nih dan biaya pengliharaan biaya pengliharaan tuh maksudnya gini opportunity cost ada yang dikorbankan misalnya biaya pengliharaan tuh 10 juta nah daripada kita ngasih perbaikan mungkin tahun pertama kan tadi kan biaya perbaikannya tuh yearly-nya 10 juta misalnya dibangun tahun 2010 eh 2020 2021-nya ada biaya perbaikan karena ini kan baru aja 2020 dibuka gitu mungkin perbaikannya tuh enggak seberapa gitu daripada buat biaya perbaikan mending enggak buat fasilitas lain deh kayak toilet di sepanjang jalan tol atau apalah tapi enggak dipilih itu tetap dibuat biaya perbaikan nah jadi ada yang dikorbankan nah yang dikorbankan ini adalah opportunity cost-nya kayak gitu nah ini tuh imperfect market yang tadi cara ngitungnya yang mengukur biaya saat ini terus ini cara menghitung cara lainnya tuh dengan adanya imperfect market gitu dan imperfect market ini tuh tuh yang untuk mengukur cost of labor jadi tadi kan kita udah tau kalau asfalet dihitungnya dari mengukur biaya saat ini gitu kan nah terus giliran si labornya ini kita pakenya ini bermarket nah dalam menggaji labor berbeda karena adanya perbedaan nilai sesuatu dengan uang jadi misal kalau misalnya pemerintah itu ngemonopolit pasar tenaga kerja terus menentukan upah efisien untuk konstruksi itu 20 dolar per jam tapi ini tidak terjadi karena nyatanya pasar tenaga kerja itu adalah imperfect dimana orang yang sebelumnya menganggur dia itu tuh di gajinya bukan dari upah efisien yang 20 per jam ini dia itu tuh dinilainya dari berapakah nilai dari laser timenya tadi nah misal si labor yang yang apa namanya kerjanya itu yang sebelumnya pengangguran terus dia itu tuh dia itu menilai kalau laser timenya itu tuh 10 dolar aja dia mau gitu kan nah terus upah efisien 20 nih nah pekerja yang sebuah yang menganggur itu 10 dengan keduanya itu bekerja sama bekerja dengan jam kerja yang sama itu 500 ribu jam kerja accounting price nya nih cost yang kelihatannya itu 20 tadi pekerja yang biasa aja yang dia itu emang biasanya kerja terus dia makanya pake upah efisien gitu 20 x 500 ribu ditambah 10 yang sebelumnya nganggur 10 x 500 ribu ternyata accounting price itu tuh 15 juta bukan 20 juta nah hmm disini kan ada selisih kan nih ya ternyata ada selisih 10 juta oke telek banget oke guys 10 juta ada 10 juta yang yang apa namanya selisih eh salah 15 eh 5 maksudnya 5 5 juta yang selisih nah selisihnya itu adalah apa dia adalah rent gitu ini adalah rent ya rent rent itu adalah pembayaran ke pengirim sumber daya karena melebihi dari apa yang diperlukan jadi pemerintah bayar ke labor yang tadinya dia nganggur 20 totalnya 20 juta dan ini kelebihan 5 juta karena sebenarnya orang-orang apa orang yang nganggur tadi dibayar dengan total 15 juta aja itu dia mau gitu tapi ini melebihi dari apa yang diperlukan yaudah dia maksudnya keren gitu nah ketika tenaga kerja yang digunakan itu secara efisien maka upah sama dengan biaya sosial oke jadi kita udah hitung yang si labornya tadi kan sekarang kita ngukur repay biaya perbaikannya biaya memilihannya repay 10 juta tadi dari future cost ini masih pakai bus janggis karena belum sempat nge-translate nya jadi ngitungnya itu pakai discount rate social discount rate gitu dollar next year is worth dollar yang sekarang itu tuh lebih berarti karena dollar di tahun berikutnya itu tuh bakal ditambahin sama R nya tadi R persenya tadi adalah social discount rate nah misalnya tuh social discount rate nya itu 7% jadi yaudah nilainya nilainya 10 gitu kan 10 jadi tahun sekarang tahun T nah T P1 nya 10 10 dikali 7% begitu nanti sehingga asfal nya bakal ternyata asfal nya kondisi saat sekarang 100 dikali 1 100 terus label nya itu tadi yang kata setengah tadi kan aku bilang setengah ini tuh dari apa 1 mil itu kita bagi 2 1 mil jadi 500 ribu jam kerja 500 ribu jam kerja ini juga 500 ribu jam kerja tuh nah sama aja kan setengah-setengah nah totalnya 5 juta nah sekarang repair nya tadi misalnya tuh discount rate nya adalah 7% sehingga 10 juta ini dikali kan 7% ini kalau kalian hitung sebenarnya 142,8 bulatnya jadi 1,43 begitu setelah kita mengukur cost nya nanti kita mengukur benefit nya yang pertama itu using market base user to value time value time jadi mengukur dari waktunya nilai dari waktu dia tahu kalau misalnya orang-orang barat itu biasanya waktu dengan uang ya itulah jadi ini kita terapkan disini individu dapat menghemat waktu save more week save more time sama dengan save more weeks karena biasanya orang-orang itu di luar sana itu dibiarnya per jam jadi yaudah kita anggap kalau misalnya menghemat waktu dia sama aja meng save banyak lebih banyak menyimpan gajinya tapi enggak semuanya kayak gitu karena kita tahu kalau di Indonesia itu biasanya kerjanya bukan per jam gitu kan kerjanya per hari itu jam 7 sampai jam 5 gitu misalnya nah house restristik yaitu pembatasan jam kerja misalnya sehari maksimal bekerja 6 jam begitu kayak di Australia di Australia itu aku juga belum tahu kalau misalnya dia itu misalnya kerjanya 6 jam gitu kan terus ada orang nih yang baru aja bekerja disitu dia itu menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia itu menyelesaikannya hingga 8 jam terus temannya itu bilang kalau misalnya eh kamu ngapain tetap bekerja beliin kamu pulang kamu selesai besoknya aja enggak apa-apa loh kenapa kan kalau semakin lama bekerja semakin banyak hitungnya uangnya gitu enggak disini itu enggak gitu kita tuh dibahasannya bekerja 6 jam selesai enggak selesai pokoknya 6 jam gitu kita harus tinggalin pekerjaan itu karena kita enggak bakal dapat apa-apa yang kedua masalahnya itu adalah non-monetary aspect of the job karena ada orang yang kaya banget yang kaya misalnya kayak dia itu pengusaha duduk aja dia itu dapat uang banyak dari sahamnya dari usaha ini ini itu jadi dia tinggal manis aja di rumah tapi dia dapat uang mengalir kayak gitu jadi dia menilai kalau misalnya laser tanya itu lebih tinggi daripada lasernya dia bekerja dia itu kerjaan apa sih dia mau kerjaan apa dia mau marketing udah ada orang yang dia udah bayar orang buat marketingnya dia mau membayar promoting gitu dia juga udah ada orang jadi kayak dia kerjaan apalagi udah laser time gitu lebih barang karena aku udah jadi boss disini gitu misalnya terus ada contingent valuation contingent valuation itu ditanya mau ke benefit tadi ya menilai benefit tadi karena misalnya di suatu pasar itu ada barang yang gak gak biasa dijual kayak buruh hantu ya buruh hantu itu kan kayak jarang ada orang yang ngejual ya kita bisa tahu harga jual buruh hantu itu dari mana ya kita survey dulu dong supaya tahu standar pilihanya itu berapa buruh hantunya nah ya tapi ada masalah juga menilainya yang pertama itu isolation of issue sebentar ini saya masih gerakan teman-teman maksudnya aku pindah-pindah gitu masih pindah kalau ini enggak 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 gini misalnya seseorang itu ngasih questionnaire ke beberapa responden gitu kan nah ketika issue yang pertama kamu itu disuruh merentukan berapa biaya jalan tol gitu kan biaya jalan tol per kilometernya gitu ketika ditaruh di pertama itu jawabannya lebih tinggi dari kalau misalnya pertanyaan itu ditaruh di nomor kedua ketiga kelima gitu karena orang itu kalau yang pertama itu pasti kayak yang wah gitu tapi lama-lama udah semakin biasa aja biasa aja biasa aja kayak gitu nah yang kedua ini order of issues nah bila urutan pertanyaan itu diacak maka akan memengaruhi jawaban yaudah kalau misalnya urutannya tadi itu di balik-balik 1, 2, 3 ke 3, 2, 1 dibalik-balik orang itu juga nilainya itu tuh bakal berbeda gitu yang ketiga itu the embedding effect ketika ada satu kondisi dengan skenario yang beda mereka akan menjawab secara umum bukan khusus oh gini kondisinya itu adalah penerbangan pohon nah penerbangan pohon di area 1, 2, 3 karena isinya itu satu penerbangan pohon apa bedanya area-nya gitu terus kayak yaudahlah jadi aku nilainya segini aja karena yaudah karena kayak isusnya sama terus ya gak gitu lah gak gak harus gak boleh dimilai secara umum harusnya tuh dinilai secara khusus gitu area ini kalau ditempelnya gini area 2 kalau ditempelnya gini gitu jadi kayak dia tuh nilainya secara secara umum gitu ya kalau questioner-nya banyak orang tuh semakin bakal males kayak misi questioner gitu jadi kayak gak bakalan bisa mencoba satu titik yang benar-benar akurat gitu dalam nilai suatu benefit yang kedua adalah using preferred preference to value time nah kita akan menilai waktu itu tuh dari preferensinya mereka ini ada bukti buktinya itu adalah house's price and commuting time ya rumah yang dekat dengan pusat kota itu relatif lebih mahal tapi ternyata itu tidak terjadi karena apa nanti kita bakal tau misalnya nih Everett Everett itu adalah kota di Boston eh biasanya Boston atau Boston sih Boston gitu ya dia itu dari downtown itu pusat kota pusat kota Boston itu 4 mili tapi ternyata harga rumahnya disana murah cuma 3, 4, 5 50 dolar di Lexington 11 mili dari downtown pemahal nah kenapa ini mungkin salah satunya mungkin yang menyebabkan itu tuh bukan semata-mata kalau dekat pusat kotanya itu tuh mahal terus kalau jauh itu murah bisa aja lingkungannya di Lexington itu lebih baik lebih sejuk terus kayak kayak di Bogor gitu lah misalnya di Lexington itu kayak ya pokoknya dingin gitu gak gerak gak secrowded Jakarta makanya dia jauh lebih mahal di Everett itu karena dia pusat kota yang banget gitu jadi rumahnya gak kumul terus dempet-dempet lokasinya rumahnya kayak gitu kan bisa aja jadi harganya itu lebih murah ini bukan teman-teman ini bukan harga satu rumah ya ini tuh harga harga rata-rata di rumah di rumah yang ada di Everett sama dealer teman-teman gitu solusinya supaya tidak terjadi bias nah ya tadi aku bilang masalah lingkungan masalah kumuh tadi atau apalah kriminalitas misalnya di Lexington di Everett banyak kriminalitas itu semua itu adalah bias gitu nah solusinya adalah mengontrol karakteristik dari rumah dan juga agar tidak terjadi bias tapi itu susah banget dilakuin dong karena itu kan terjadi dengan sendirinya jadi memang susah menilai gitu susah menilai manfaat kalau misalnya yang dekat dari pusat apa pusat kota itu harus mahal tapi nyatanya enggak gitu terus setelah tadi menghitungnya dengan macam-macam sekarang pakai kalau ini keselamatan orang tadi itu kan waktu terus ya value time waktu terus waktu kan terus sekarang begini kan followingnya itu dengan menghitung dari keselamatan orang save flight selamat menikmati sampai jumpa di selamat menikmati caranya itu dimana? caranya itu using weights to value a life jadi itu menggunakan gaji untuk mengukur berapa nilainya ya nilainya gitu diukur dari gaji selama orang itu hidup dan bekerja tapi tetap ada contingent valuation bertanya seberapa besar mereka nilai hidup mereka salah satunya itu dengan referral preference yang dimana setiap orang itu kan reksiko pekerjaannya masing-masing semakin tinggi risikonya itu semakin tinggi nilainya gitu kan aku udah bilang nilai ini tuh diukurnya dari weights berapa gajinya dia gitu jadi semakin compensating differential yang tinggi maka nilainya itu kan semakin tinggi gitu karena compensating differential ini tuh mengkompensasi diri dari risiko sebuah pekerjaan misal orang yang bakal jadi pertambangan itu akan lebih tinggi nilainya gajinya daripada orang yang kejadian kantoran gitu dan di penelitian US itu menilai besar nilai nyawa rata itu adalah 9,3 juta jadi ya udah nyawa kamu harganya 9,3 juta gitu murah apa mahal teman-teman 9,3 juta nah sekarang selain melalui keselamatan orang tadi kan melalui waktu melalui keselamatan terus yang ketiga tuh kita menghitung future benefit menghitung nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang dengan lagi-lagi discount rate ya discount rate nah tapi coba bayangin deh gimana sih ngitung apa namanya manfaat gitu manfaat kalau uang, saham, apa gitu deposit gitu-gitu kan ada discount rate itu kan pasti bisa dihitung karena dia accounting kan guys tapi kalau misalnya ekonomi, opportunity cost salah satunya adalah opportunity cost, benefit itu tuh discount rate-nya tuh gimana susah banget jadi yaudah sulit untuk dilakukan gitu discount rate dari benefit berapa coba gak tau kan akhirnya kita bisa menghitung ininya time shape dan life shape tadi time shape-nya 500 jam menghemat 500 jam sehingga 19 apa namanya uangnya tuh 19 dolar per jamnya di total 9,5 kita lihat aja terus 5 life sedangkan dihargai 7 juta per life jadi 35 nah akhirnya kita bisa menghitung yang tadi cost sama benefit udah gini nah jangan selesai dulu cost and benefit dari sini tuh juga ada masalah jelas kesalahan perhitungan apalagi double accounting misalnya kalau misalnya pemerintah itu menghitung benefitnya itu jauh lebih tinggi double accounting misalnya benefitnya berapa ya 35 sama 10 gitu ya misalnya 45 gitu nah pemerintah itu kayak double accounting jadi 90 gitu terus yaudahlah oke aja nih costnya aman karena benefitnya lebih tinggi ah padahal double accounting costnya padahal lebih tinggi ya salah gitu yang kedua menghitung cost dan benefit itu selalu berbeda-beda tiap orang ini jelas ya yang kata aku tadi bilang orang tadi dikasih questionnaire kalau questionnairenya diacak atau diubah urutannya itu tuh mereka juga bakal berbeda gitu mereka juga gak bisa nilainya yaudah makanya beda-beda tiap orang nah selain itu ada ketidakpastian yang tinggi jelas banget kita tadi udah belajar yang cara menghitungnya tuh semua itu kayak gak pasti kecuali mengukur biasa tinggi gitu ketidakpastian yang tinggi kesimpulannya dari cost and benefit analysis itu gak banget kayak kalau misalnya cost lebih tinggi daripada benefit maka kebijakan puluh gitu itu akan diambil oke guys udah selesai sekarang jadikan Erfino Erfino maaf ya kalau jadikan 15 menit oke soal aku jelas gak? jelas oke sebelumnya aku perkenalkan memperkenalkan diri dulu nama aku Erfino Pranata dari kelas 404 sebelumnya izin mati kamera ya biar lancar suaranya terus ini aku mau share screen boleh di stop dulu ya udah kelihatan belum sudah terus kalau kayak gini slide-nya gerak gak? gak gak gerak kalau kayak gini bisa bisa berusaha full screen ya tapi kecilan kecilan gak? gak cerah aku mulai aja ya dari disini dari mulai materi pertemuan 5 itu tentang political economy ini sedikit review dimana tadi udah dijelasin sama bab 748 dimana bab 7 itu tentang bagaimana kita mengoptimalisasi penyediaan barang publik dimana tandanya itu social marginal benefit itu sama dengan social marginal cost nya lalu tadi juga dijelasin bab 8 mengenai analisis biaya manfaat atau CBA atau cost benefit analysis digunakan untuk menghitung biaya dan manfaat tersebut nah udah mulai masuk dari ke bab pertemuan kelima ini pertama itu ada lindal pricing dimana lindal pricing ini dibahas dalam konteks ekonomi politik sesuai tadi ya nama nama babnya political economy terus secara gilis besar bahwa penelitian CBA bukan yang menentukan proyek dilaksanakan atau tidak hanya rekomendasi jadi yang menutupkan broadnya itu diputuskan melalui pengambilan keputusan melalui proses politik lalu bab ini juga bab political economy menjawab pertanyaan why do government what they do kenapa sih pemerintah itu melakukan apa yang mereka lakukan terus penyediaan barang publik pada bab 7 tadi yang dijelasin berbeda dengan penyediaan barang publik melalui lindal pricing nah apa sih lindal pricing itu lindal pricing itu terutamanya dari seorang ekonom yang bernama Eric Lindal ekonom swedia jadi lindal pricing itu adalah pendekatan penyediaan barang publik dimana individu itu secara jujur Hanesli mengukapkan kemauan untuk membayar willingness to pay-nya dan pemerintah akan menagi mencarg sebesar WTP willingness to pay tersebut untuk mendanai penyediaan barang publik dimana WTP itu adalah jumlah yang mau dibayar individu untuk tiap tambahan satu unit barang jadi lindal pricing ini merupakan kondisi yang ideal karena bisa menciptakan kesepakatan jumlah barang publik yang harus disediakan atau namanya istilahnya itu kalau di PPT itu unanimous consent on public goods level jadi intinya itu bagaimana pemerintah itu mendapatkan willingness to pay dari masing-masing individu dari masyarakatnya yang nantinya WTP-nya ini dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengenakan biaya mengenakan charge yang berupa itu pajak lalu nah tadi kan disini sebelumnya di slide kedua disinggung bahwa penyediaan barang publik pada bab 7 berbeda dengan lindal pricing penyediaan barang publik melalui lindal pricing nah ini yang bab 7 kita lihat dulu review grafik barang private dimana dalam penyediaan barang private itu penjumlahannya itu secara horizontal akan mendapatkan market demandnya nah kita lihat dulu grafiknya nih jadi perjumlahan secara horizontal akan mendapatkan market demandnya jadi dalam menentukan market demandnya itu kita kita jumlahin ini 2 sama satunya ini nah itu mudah 3 kenapa gini kan barang privat kan gak semua orang ya gak semua masyarakat itu bisa mau mau atau mau konsumsi barang privat jadi dalam menentukan market demandnya ya demand yang ada di pasar aja yang mau mengkonsumsi barang privatnya aja lalu apa bedanya dengan lindal pricing nah lindal pricing ini melakukan hal yang sama untuk pergian barang publik tetapi dengan menanyakan WTP willingness to pay untuk tiap jumlah barang publik tertentu lalu nah ini entah di privat yang sekarang publik barang publik barang yang disediakan oleh pemerintah ini grafiknya penjelasannya tiap individu akan memaksimalkan fungsi utilitas untuk mendapati kurva d kurva demand kurva demand ini dijumlakan secara vertikal akan mendapatkan social demandnya dimana nih jadi dijumlahinya itu secara vertikal dimana ini disini ada band disini ada jerry kita jumlahin ini 1 2 ketemu 3 nah kenapa sih filosofinya dijumlahnya secara vertikal ya kan karena kan barang publik ini kan secara umumnya kan dikonsumsi oleh masyarakat banyak ya pemerintah menyediakan barang publik itu ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak jadi bagaimana pencaranya juga pemerintah harus menciptakan keadilan agar dalam jumlah barang yang diminta itu sama oleh setiap masyarakat tetapi harganya itu juga sama gitu jangan ada perbedaan harga dari setiap dari setiap masyarakatnya jadi lebih kepada pemerintah itu menciptakan keadilan bagi setiap masyarakat setiap mengkonsumsi jumlah barang yang sama itu filosofi kenapa grafik barang publik itu dijumlahkan secara vertikal dari dari price-nya lalu selanjutnya ada cara prosedur membentuk linda pricing nah ini step by step-nya bagaimana pemerintah itu bagaimana proses linda pricingnya maksudku pertama itu pemerintah mengumumkan besaran biaya atau kos pajak yang dipungut dan pembagian beban tiap individu misalkan pajak yang pertama itu teks teks satu nah teks satu ini menunjukkan willingness to pay lalu step kedua individu akan menyatakan berapa kuantiti barang publik yang diinginkan pada level pajak tersebut misal kuantiti satu lalu step ketiga proses ini diulangi maksudnya proses ini diulangi itu proses step satu sama step dua ini akan diulangi sehingga sampai kuantitinya itu terbentuk kurva hubungan kuantiti dengan WTP-nya jadi pemerintah akan terus mengumumkan berapa si pajaknya yang menunjukkan willingness to pay dari masing-masing individu nah WTP-nya itu akan disesuaikan dengan kuantiti yang diinginkan dari masing-masing individu tadi pas sudah ketemu kurva hubungan kuantiti dan WTP-nya lalu dijumlahkan secara vertikal WTP tiap individu pada level kuantiti tertentu yang tadi sesuai grafik barang publik kan dijumlahkannya secara vertikal kenapa ya karena untuk menciptakan keadilan lalu setelah dijumlahkan tentukan kuantiti yang menuhi WTP sebenarnya MC nah ini merupakan titik ekulibriumnya nah setelah ketemu titik ekulibriumnya pemerintah tinggal menagih pajak untuk mendanai barang publik sesuai willingness ke pay tiap individu sesuai yang ada di survei tadi jadi ini proses-proses sebelumnya itu merupakan survei dari pemerintah agar mendapatkan WTP dari masing-masing individu sesuai dengan kuantiti yang diinginkan dari individu masing-masing oke selanjutnya contoh soal nih disini ada individu namanya Hiyung sama OPA ini WTP dari masing-masing 1 kuantitinya Hiyung 1 WTP itu 1 Hiyung kuantitinya 25 WTP 0,75 dan OPA juga begitu 1 1 1 3 6 dari sini kita bisa lihat kan kalau misalkan daripada OPA ini lebih memiliki preferensi yang kuat lebih memilih lebih punya WTP yang lebih tinggi daripada si Hiyung contohnya saja kuantiti dalam kuantiti 1 disini WTP Hiyung cuma 1 tetapi OPA ini dia mampu memberikan WTP willingness to pay itu 3 dan seterusnya kita lihat grafiknya sama ini diketahuinya juga marginal cost nya itu sama dengan 1 lalu ini grafiknya yang pertama yang pertama dulu tadi sesuai tadi step yang tadi WTP kan udah sampai udah ketemu WTP sama kuantitinya WTP selanjutnya itu WTP Hiyung dan OPA dijumlakan secara vertikal seperti tadi dijumlakan secara vertikal misalkan disini titik 0,75 ditambah 2,25 sama dengan 3 dan seterusnya titik-titiknya terus lanjut total WTP sama dengan MC ketemu Ki sama dengan 75 kan tadi titik klubrimnya itu kan ketika WTP sama dengan MC nah terus tadi MC nya juga udah ketahui disoalkan sama dengan 1 yaudah tinggal kita garis kita tarik garis MC nya di titik ini 1 set MC di titik 1 terus ketemu udah Ki nya pada titik 75 ini udah pada file premium dari kedua orang tadi Hiyung sama OPA terus aku juga mau jelasin selanjutnya pada Ki sama dengan 25 itu Ki sama dengan 25 ini WTP Hiyung 0,75 WTP Hiyung itu 0,75 ini terus WTP OPA itu 2,25 ini itu sama dengan 3 kalau ditambahin kan nah 3 ini kan lebih dari MC kan MC nya itu 1 sedangkan WTP nya itu kan 3 kan ini namanya itu ketika WTP nya lebih tinggi dari MC nya maka bisa dikatakan surplus konsumen jadi si orangnya itu mampu membayar diatas marginal cost nya diatas seharusnya yang dia bayar itu namanya surplus konsumen terus yang ini juga pada Ki 50 WTP Hiyung 0,5 terus WTP OPA nya itu 1,5 ditambahin itu sama dengan 2 masih sama 2 itu lebih dari MC MC nya 1 dan itu bisa dikatakan bahwa surplus konsumen lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan Lindal pricing pertama itu keunggulannya kelebihannya itu Lindal pricing merupakan equilibrium yang efisien kenapa karena marginal WTP nya itu marginal cost jadi apa yang mampu dia bayar itu sama dengan apa yang seharusnya dibayar WTP sama marginal cost nya lalu jadi tiap orang membayar sesuai WTP untuk mendapatkan Ki yang diinginkan jadi Lindal pricing menerapkan benefit taxation benefit taxation itu membayar pajak untuk barang publik sesuai nilai guna relation of benefit dari barang publik tersebut terus slide 10 kelemahannya kelemahannya itu sulit untuk diterapkan pada praktik nyata masalahnya apa yang pertama prevent revelation problem dimana setiap individu tahu WTP nya apa yang mampu mereka bayar tetapi mereka cenderung bohong kenapa karena mereka cenderung memperkecil WTP nya takut dikenakan trik pajak yang tinggi jika WTP nya tinggi kayak PPH kan ketika penghasilnya tinggi mereka juga harus membayar pajak yang tinggi juga dalam prevention problem ini mereka takut menyatakan WTP yang sebenarnya karena takut dikenakan pajak yang tinggi hal ini bisa menciptakan freerider dan ketika cakupan freerider nya ini semakin besar maka merasa sulit untuk diketahui oleh orang lain karena tadi ada orang yang kaya itu membayar WTP nya yang tinggi tapi ada orang yang sederhana itu ya sederhana juga membayar pajaknya nah itulah kayak dalam suatu gimana ya gambarannya dalam suatu fasilitas publik nah itu untuk didanai oleh pajak pajak yang dimana dari orang yang kaya sama dari orang yang biasa aja nah dari orang kaya kan pasti membayar pajak yang tinggi sementara dari orang yang sederhana kan pasti membayar pajak secukupnya sesuai dengan perhitungannya sesuai dengan perhitungan penghasilannya ini dirasakan oleh masyarakat yang sederhana penghasilan yang sederhana tadi dapat merasakan fasilitas publik tadi yang telah didanai juga sebagiannya dari pajak pajak yang telah dibayarkan sangat tinggi oleh orang kaya kan kayak free rider gitu jadi masyarakat sederhana juga bisa merasakan fasilitas publik itu tanpa harus membayar pajak yang tinggi seperti orang kaya tadi nah terus apabila capupan masyarakatnya sebanyak nih misalkan anggota masyarakatnya banyak jadi akan merasa sulit untuk diketahui oleh orang lain jadi semakin sulit untuk diketahui free rider-nya siapa lalu masalah yang kedua ada preference knowledge problem dimana disini individu itu jujur mau tahu WTP-nya tapi benar-benar tidak tahu WTP yang sebenarnya atau seharusnya kenapa karena tidak punya pengalaman transaksi atau kayak orang awam lah istilahnya preference knowledge problem ini misalnya pemerintah mensurvey willingness to pay dari masyarakat mengenai alutsi kapal selam tidak semua masyarakat itu tahu berapa nilai dari alutsi kapal selam itu lalu masalah yang ketiga itu ada preference aggregation problem dimana individu jujur mengenai WTP-nya tetapi bagaimana pemerintah mensurvey seluruh warga negara untuk mengetahui WTP-nya jadi dalam hal ini kesulitan ada di pemerintah dimana bagaimana caranya pemerintah itu harus mencakup semua warga negaranya agar pemerintah itu dapat mengetahui WTP dari semua warga negaranya jangan sampai juga perlu ingat juga jangan sampai biaya survei lebih tinggi dari biaya penyediaan berang publiknya solusinya apa solusinya adalah pengungutan suara dan demokrasi perwakilan sampai sini ada yang mau ditanya atau lanjut gimana teman-teman lanjut ya selatku masih gerakan selanjutnya mekanisme bagaimana menyatukan berbagai preferensi ya tadi kelanjutan tadi preferensi agregion problem dimana pemerintah harus mensurvey seluruh warga negaranya untuk mengetahui WTP-nya salah satunya ya dengan pengungutan suara nah ini jelaskan lebih lanjut di sini di slide ini dari sekian banyak preferensi pemerintah harus menyatukan preferensi tersebut salah satunya dengan majority voting majority voting ada dua kondisi yaitu majority voting itu berjalan dengan sukses dan tidak sukses dimana majority voting yang sukses itu harus memenuhi tiga tujuan di bawah ini antara lain yang pertama itu dominans dimana dominans ini jika satu pilihan disukai oleh semua pemilih maka dengan mekanisme pemilihan tersebut atau agregasi pilihan tersebut dipilih oleh masyarakat contoh jika sebagian besar masyarakat memilih untuk membangun taman kota maka mekanisme agregasi harus menunjukkan pilihan pembangunan taman kota ya ibaratnya dominans ya suara terbanyak suara dominannya yang harus menjadikan keputusan lalu tujuan keduanya itu adalah transitivity dimana ilustrasinya itu keputusan A lebih banyak suaranya dari keputusan B dan keputusan B harus lebih banyak suaranya dari keputusan C maka keputusan A lebih banyak suaranya dari keputusan C contoh jika taman bermain di tengah kota lebih disukai daripada taman bermain di pinggir kota dan taman bermain di pinggir kota lebih disukai daripada taman bermain di desa maka taman bermain di tengah kota harus lebih disukai daripada taman bermain di desa sesuai ya sama ilustrasinya yang A lebih besar dari B lalu tujuan yang ketiga itu independence of irrelevant alternative dimana pilihan harus memenuhi kondisi bahwa jika satu pilihan lebih disukai daripada pilihan yang lain maka pengenalan atas satu pilihan independen tidak akan mengubah ranking maksudnya ranking dari berbagai keputusan tadi ya yang banyak suaranya di ranking gitu contoh ketika antara pembangunan stadion bola lebih disukai daripada pembangunan taman kota maka ketika tiba-tiba diajukan pilihan baru itu pembangunan monumen-monumen maka tidak akan mempengaruhi langsung pilihan pembangunan stadion ya ketika misalkan ada suara terbanyak itu ya memilih pembangunan stadion nah tiba-tiba ada diajukan pilihan baru dimana kalau misalkan ada usulan pembangunan monumen nah ini secara tidak langsung tidak bisa mengubah pilihan mayoritas tadi yaitu pembangunan stadion itu independence or irrelevant alternative lalu slide selanjutnya majority voting nah ini ilustrasinya sih majority voting ini contohnya ini sama kayak di PPT itu ya yang bahasa inggris contoh pembayaran masuk sekolah semakin tinggi biaya untuk meluang sekolah maka sekolah maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dari pembayaran pajak berikut adalah kriteriannya H itu menandakan highest level of funding and taxes M itu medium level of funding and taxes L itu low level of funding and taxes ini kriteria-kriterianya selanjutnya itu lanjutan ini lanjutan kita ambil sampel votersnya kan tadi udah ada kriterionya H, M, L nah kita ambil sampel votersnya adalah parents, elders, dan young couple ketiga voters ini memiliki kriterianya masing-masing antara lain parents parents itu ya cenderung akan membiayai sekolah anaknya ya karena mereka kan punya anak gitu dengan biaya yang mahal jadi dengan biaya yang mahal jadi urutan pilihannya itu H, M, L yang tadi highest, medium, and low jadi parents ini akan lebih memprotestkan anaknya untuk sekolah dengan biaya yang mahal lalu untuk elders elders ini dia tidak punya anak jadi tidak peduli dengan kualitas sekolah jadi maunya bayar pajak yang rendah ya ya jadi urutannya low dia mau bayar low terus medium terus baru highest lalu young couple young couple dimana dia cenderung tidak mau bayar pajak yang besar karena belum punya anak sementara dia belum punya anak tetapi suatu saat akan mau untuk membayar sekolah anaknya karena suatu saat mereka akan punya anak urutannya jadi M, L, H terus lanjutkan lagi nah ini tabelnya ini tabelnya yang ada di PPT jadi H, M, L, H, M, L, H itu sudah ada di PPT ya nah ini perhitungannya tab 1 itu H versus L jadi kita ambil H versus L dulu dimana 1 banding 2 tau dari mana dimana lihat di tabel disini H versus L yang pertama itu kenapa 1 banding 2 kita lihat disini dari parents dulu dia first choice nya 2 mili H terus elders dia L first choice nya terus young couple M kita nggak lihat dulu kenapa? karena kita lagi fokus ke H versus L dulu kita lihat second choice L jadi kita ketauan kan udah ketauan kan 1 banding 2 jadi dari mana H, L, L lalu selanjutnya ada tahap 2 L versus M sekarang kita fokus ke L versus M dimana kita lihat dari awal tadi parents parents itu first choice kita nggak lihat H kita fokus L versus M kita lihat second choice nya M terus elders kita lihat L terus young couple kita lihat M first choice nya ketauan kan ketauan kan disini harusnya berapa itunya terus nya M l terus nya L ee ini nya yang couple nya M ini harusnya kebalik ntar m l m l l nya 2 l nya 1 lanjut ya tahap 3 kita lihat sekarang fokus ke M versus H dimana M versus H ini kita lihat dari parents M versus H berarti H kita ambil 1 terus elders 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 L m kita ambil second choice terus young couple m l berarti kita ambil yang M ketauan kan berarti H 1 m nya 2 1 m nya 2 terus berarti ketauan nih 2 banding 1 nya dari mana terus kita simpulin jadi dari perbandingan tersebut M lebih unggul dari L dan H sehingga yang diambil suaranya M medium level of funding and taxes selanjutnya dari perhitungan majority voting tersebut menandakan bahwa perhitungan berhasil atau konsisten namun bisa saja terjadi inconsistent atau tidak berhasil majority voting nya gimana nih kok bisa sih majority voting nya tidak berhasil nah kita lihat contohnya nih asumsinya sekarang elders diganti dengan parents parents kedua gitu maksudnya yang lebih suka sekolah swasta sehingga kriteriannya itu L H M L H M udah perhitungannya sama kayak tadi H versus L 1 banding 2 H versus L 1 2 1 banding 2 tah 2 L versus M kita lihat disini tadi L versus M M L L berarti kan M nya 1 L nya 2 sama kan terbanding 2 lalu tahap 3 kita fokus ke M versus H M versus H berarti kita lihat dari awal tadi M second choice versus H berarti ini 1 M nya sorry M versus H kita lihat dari awal tadi ini first choice nya ternyata public school operasi yang terpamai ini dia ada first choice nya H first 1 terus yang keduanya itu L H M berarti H masih H terus yang couple dia M terus choice nya jadi ketahuan kan H nya 2 M nya 1 M plus H nah dari perutuan tersebut kita tidak bisa mengetahui siapa yang menang dari majority voting sehingga dapat dikatakan bahwa majority voting tersebut tidak berhasil hal ini yang disebut dengan cycling apa sih cycling? cycling itu kondisi saat suara menjadi test tidak konsisten tidak konsisten maksudnya gimana? yang pertama itu dia yang menang L yang kedua itu yang menang M yang ketiga itu yang menang adalah H kan tidak konsisten kan setiap tahapnya itu yang menang beda-beda beda sama dengan yang ini kalau yang ini dia konsisten yang pertama yang menang adalah L yang kedua yang menang adalah M yang ketiga yang menang adalah M jadi sebelahnya tadi yang menang ya yang M suaranya terus kalau yang ini inkonsisten kenapa? karena setiap tahapannya itu dia beda-beda yang menang suaranya terus masalah yang timbul bukan karena lanjut tadi masalah yang timbul bukan karena kegagalan individu tetapi mengaggregasi preferensi individu secara konsisten jadi kenapa dia tidak berhasil majority votingnya ya karena dia tidak berhasil dalam mengaggregasi preferensi individu secara konsisten selanjutnya nah disini ada around impossibility theorem dimana karena tadi dari majority voting ada yang belum bisa menghasilkan outcome atau surah yang konsisten tadi bisa dilihat ya ini ada yang tidak berhasil nah maka muncul teori yang disebut around impossibility theorem dimana teori ini menyebutkan bahwa voting dapat mengaggregasi preferensi individu secara konsisten dengan membatasi preferensi dari pemilih atau dengan cara dipaksa ya dengan agar bisa menghasilkan keputusan suara yang dari tahapan-tahapan yang konsisten tadi ya menurut around impossibility theorem ini caranya dengan dibatasi itu preferensinya atau dengan cara dipaksa atau kediktatoran lalu ada juga restricting preference to solve the impossibility problem salah satu cara dari around impossibility theorem adalah membatasi preferensi dari pemilih jadi akan dijelaskan lebih lanjut dalam restricting preference to solve the impossibility problem disini menggunakan single peak preference jadi ada sebuah kurva yang menggambarkan preferensi dengan satu titik maksimum sehingga utilitas akan turun ketika pilihannya menjauhnya rapocak kita lihat kurvanya ini kurvanya kan ini jadi masing-masing yang kurva A ini kurva A ini kan masing-masing ada single peaknya ya ada single peaknya ada single peaknya ini penjelasannya gambar kurva A menunjukkan hanya ada satu titik puncak sehingga bisa dikatakan bahwa kurva ini menunjukkan outcome yang konsisten nah ketika ada titik puncak masing-masing ini ada masing-masing single peaknya itu dikatakan bahwa agregasi preferensi ini itu berhasil gitu jadi ada outcome yang konsisten kita lihat kurva B dimana ada single peak ini single peak ini single peak ini dan ada juga single peak ini kita lihat penjelasannya sedangkan kurva B menunjukkan ada dua titik puncak sehingga menunjukkan kegagalan agregasi referensi kenapa kegagal karena disini ada dalam satu private school parents yang tadi parents kedua itu dia ada dua single peak nah kita lihat ada dua single peak ini dalam teori ini dikatakan bahwa agregasi preferensinya itu gagal atau tidak konsisten ini grafik ini masih lanjut data yang tadi ya yang LHM, 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 LH ini ngambil dari PPT juga oke lanjut terus ada median voter teori dimana suara mayoritas akan menghasilkan outcome 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 yang menginginkan median voter jika single peak tadi ada single peak berarti agregasi preferensinya itu ya berhasil gitu ini ilustrasinya median voter adalah voter yang memiliki preferensi diantara satu set voters dimana 50 prefers more dan 50 prefers less of public goods sehingga median voter mengakibatnya adanya ineficiency nah contohnya apa nih kenapa dia bisa dikatakan adanya median voter itu mengakibatkan adanya ineficiency contohnya ini nih dalam suatu desa akan diambil suara untuk membangun kolam ikan desa dengan biaya 1 juta atau tidak maksudnya tidak ini tidak membangun kolam ikan gitu di desa tersebut ada 501 orang 250 orang setuju untuk membangun kolam ikan desa dan rela membayar 5 ribu per orang 251 orang lainnya tidak setuju sehingga yang tadinya seharusnya sudah bisa membayai dari 250 orang yang setuju jadi tidak terwujud karena adanya median voter yang memenangkan pengambilan suara ini ya seharusnya yang tadi bisa karena 250 x 5 ribu aja sudah 1,25 juta kan sudah bisa membangun kolam ikan tetapi karena adanya 251 ini satu orang yang ini sebagai median voter yang berhasil memenangkan suara ini dalam pembangunan kolam ikan desa jadi tidak jadi kolam ikan desanya nah itulah efisensi maksudnya terus selanjut ada representatif demokrasi ya demokrasi perwakilan di negara berkembang berkembang seperti Indonesia rata-rata menggunakan sistem demokrasi perwakilan vote ya kayak DPR gitu lah Dewan Perwakilan Rakyat gitu nah ini ada istilah vote maximizing position represent the median voter jadi perwakilan rakyat akan mengutamakan voter terbanyak kita lihat gambarnya jadi ada dua calon kandidat ada barak sama mid dimana mereka fokus pada defense spending anggaran dalam pengeluaran pertahanan itu berapa mereka itu saling menentukan berapa sih defense spendingnya yang bisa mendapatkan suara terbanyak dari rakyat gitu ini penjelasannya penjelasan dari gambar di atas adalah ketika keduanya kedua kandidat atau calon dalam pembilangan suara akan bersaing untuk menentukan berapa defense spending yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut pada akhirnya barak dan bid memutuskan untuk mengeluarkan defense spending yang sama agar mendapatkan suaranya cukup bukan dari proses A B C mereka saling bersaing nih saling menentukan defense spending berapa yang bisa mendapatkan suara terbanyak dari rakyat gitu bisa mendapatkan perhatian dari rakyat gitu sampai pada akhirnya mereka menentukan defense spending yang sama untuk mendapatkan suara terbanyak gitu suara yang cukup lalu lanjut nah ini asumsi-asumsi dalam median voter model dimana yang pertama asumsinya itu single dimensional voting dimana isu yang dipotiskan oleh voter hanya satu isu saja yang tadi antara barak sama mid itu cuma fokus pada defense spending aja tetapi kenyataannya perwakilan rakyat dipilih tidak berdasarkan satu isu saja tetapi dari beberapa isu kan kalau misalkan ada debat publik tuh kan kita nggak kan para kandidat itu nggak cuman membicarakan satu isu saja kan nggak cuma lihat dari pertahanannya doang kan tapi kayak segi ekonominya juga segi sosialnya juga terus namun ketika isunya banyak tetapi saling berhubungan maka median voter model tersebut bisa dipakai hanya satu isu saja maksudnya kalau misalkan ada sekian banyak isu tetapi saling berhubungan bisa dikaitkan satu sama lain contohnya small national defense defense yang terdiri dari high education, high social security, dan high healthcare dimana small national defense ini udah mencakup high education, high social security, dan high healthcare lalu asumsi yang kedua itu ada only 2 kandidat dimana jika lebih dari 2 kandidat prediksi atas median voter akan sulit ditentukan lalu asumsi ketiga itu ada no ideology or influence itu diasumsikan calon perwakilan rakyat hanya fokus untuk memaksimalkan voting tetapi kenyataannya para calon tersebut memilih latar belakang ideologi yang berbeda-beda ya kan pastinya para masing-masing kandidat calon itu kan tentunya akan memaksimalkan voting tetapi masing-masing calon juga memilih latar belakang ideologi yang berbeda-beda terus asumsi yang selanjutnya itu ada no selective voting dimana seluruh penduduk penduduk harus memilih ya kayak penduduk aja gitu seluruh penduduk harus memilih terus ada asumsi yang selanjutnya itu no money tidak ada pengaruh uang dalam proses pengambilan keputusan yang gak boleh ada campur tangan uang dalam proses pemilihan ini terus asumsi selanjutnya itu ada full information dimana dikatakan full information jika politisi mengetahui mengetahui isunya dan pemilih juga lalu politisi juga mengetahui preferensi para pemilihnya ya kan pasti para kandidat calon itu kan para politisi yang akan mau dipilih itu kan pasti harus mengetahui isunya apa saja sih yang bisa mencakup preferensi dari para pemilihnya jadi ya politisi itu harus mengetahui isunya yang dibutuhkan oleh si para pemilihnya itu apa saja agar bisa mendapatkan suaranya gitu lalu ada istilah lobbying dimana lobbying ini suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan politisi yang maksudnya itu menyampaikan inspirasi lah kayak misalkan individu atau kelompok itu menyampaikan inspirasinya untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan yang akan dijalankan nah dari lobbying ini masalah bisa muncul ketika sekelompok kecil akan diuntungkan ya kenapa karena kan tadi yang mengusulkan bisa saja individu atau kelompok kecil yang menyampaikan inspirasinya jadi masalah itu bisa muncul ketika sekelompok kecil akan diuntungkan dari lobbying ini sementara akan menyebabkan biaya bagi kelompok lain atau bahkan mayoritas jadi secara gampangnya kayak bisa saja hanya menguntungkan si kelompok kecil ini saja yang menyampaikan inspirasi sementara yang berbeda aspirasinya itu malah dirugikan menimbulkan biaya bagi kelompok lain atau bahkan mayoritas lalu ada public choice theory dimana public choice theory ini menjelaskan bahwa pemerintah itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya namun ada kemungkinan bahwa pemerintah akan gagal ketika apa? ketika yang pertama itu yang namanya size maximizing birokrasi penjelasannya itu ukuran dalam organisasi pemerintah dengan ukuran organisasi swasta sangat berbeda berbedanya adalah jika dalam organisasi swasta cenderung mengecilkan ukuran organisasi untuk kepentingan efisiensi sedangkan ukuran organisasi pemerintah atau birokrasi pemerintah itu cenderung dibesarkan atau dengan kata lain birokrasi pemerintah yang cenderung diperbesarkan tadi akan semakin membutuhkan anggaran yang lebih besar maka dari itu perusahaan publik seperti BUMN itu ternyata akan lebih efisien jika diprivatisasi kayak kayak kepemilikan salam BUMN ini ditaruh di perusahaan jadi yang memiliki BUMN ini pemilikan salamnya itu tidak cuma pemerintah jadi ada yang dari masyarakat gitu itu maksudnya privatisasi bisa gitu lah namun dari privatisasi tersebut akan menciptakan natural monopoly jenis pasar yang marginal costnya terus menurun ketika bertambahnya produksi nah kan tadi kan BUMN ini kan lebih baik diprivatisasi ya pas diprivatisasi ini kan ditaruhkan ya salamnya katakanlah banyak ada dua perusahaan yang satu perusahaan ini akan laku nih sahamnya di perusahaan tetapi yang satu perusahaan ini gak ada yang sahamnya gak laku nih kenapa? karena dari sisi masyarakat itu menilai wah prospek keuangan dari perusahaan ini tuh kedepannya itu jelek nih dibandingkan perusahaan yang satu ini perusahaan yang satu ini tuh lebih profit stability lah jadi saham perusahaan yang satu ini lebih laku dibandingkan saham perusahaan yang lainnya nah itu menyebabkan natural monopoly dimana lama kelamaan perusahaan dalam suatu pasarnya itu marginal cost nya terus menurun ketika bertambahnya produksi jadi perusahaan yang satu ini kenapa karena saham yang gak laku eh maksudnya karena saham yang gak laku ini ya jadi dia gak bisa membiayai kegiatan operasionalnya kan jadi lama kelamaan perusahaan ini akan ya istilahnya ya berhenti lah kegiatan operasionalnya nah jadi lebih untung jika menggunakan suatu perusahaan satu perusahaan untuk melayani konsumen namun hal itu bisa menyebabkan persaingan rendah sehingga bisa memungkinkan kinergi perusahaan menjadi jelek dan akhirnya benefit yang akan diberikan kepada masyarakat menjadi berkurang tadi setelah perusahaan yang satunya itu kan gara-gara gak laku sahamnya dia gak bisa gak punya uang buat membiayai kegiatan operasionalnya jadinya dia berhenti nah perusahaan yang satu ini tetap stay nih masih stay menjalankan kegiatan operasionalnya tapi dia dinilai bahwa kinerja perusahaannya akan menjadi jelek kenapa? karena gak ada persaingannya gitu gak ada persaingan yang satu perusahaan ini kan udah berhenti nih kegiatan operasionalnya gara-gara gak ada persaingannya maka bisa jadi kedepannya itu kinerjanya itu perusahaannya akan jelek dan akhirnya kinerja perusahaannya jelek benefit yang akan diberikan kepada masyarakat menjadi berkurang kan perusahaan BUMN juga kan pasti menyediakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat kan dalam bentuk ya barang publik lah atau apa bentuknya gitu nah itu karena kinerja jelek kinerjanya jelek perusahaannya itu jadi benefit yang diberikan kepada masyarakat akan berkurang nah lanjut hal itu bisa ditangani dengan contracting out dimana pemerintah akan memperkerjakan swasta jadi contracting out ini pemerintah akan memperkerjakan swasta untuk menyediakan barang publik dan juga dengan contracting out ini bisa menangani kurang birokrasi yang semakin besar jadi untuk mengatasi natural monopoly ini yang perusahaan yang satu ini yang tetap yang masih stay jalan kekegiatan operasionalnya pemerintah akan memperkerjakan swasta nih agar apa agar ada pesaingannya gitu jadi perusahaan yang satu ini perusahaan BUMN ini ada pesaingannya sehingga bisa memberikan kinerja yang lebih baik gitu ke depannya lalu lalu ada juga yang tadi kan pemerintah gagal karena seismizing yang kedua itu adalah dijelaskan dalam leviathan teori dimana pemerintah akan selalu memperbesar ukuran organisasinya di Indonesia diperlakukan yang namanya pembangunan organisasi berbasis fungsional dalam rangka reformasi birokrasi yang berkaitan dengan hal tersebut jadi ini aku ambil dari internet sih jadi untuk mengatasi ukuran organisasi yang semakin besar itu pemerintah menerapkan menerapkan pembangunan organisasi yang berbasis fungsional dalam rangka reformasi birokrasinya dalam teori ini juga si leviathan teori ini dijelaskan bahwa para voters tidak percaya pemerintah bahwa pemerintah akan menggunakan pajak yang mereka bayar secara efisien sehingga voters harus menyusun strategi untuk mengatasi ketamakan pemerintah itu dijelaskan dalam leviathan teori lalu korupsi nah ini tadi udah size maximizing leviathan teori nah ini penyebab kegagalan pemerintah juga ya karena adanya korupsi gitu selain birokrasi yang semakin besar kegagalan pemerintah juga disebabkan adanya korupsi masyarakat bisa menangani tindakan korupsi dengan memilih perwakilan rakyat yang anti korupsi untuk menghentikan rezim yang penuh korupsi lalu ada tentu soal nih ini aku ngambil dari buku Gruber sedikit aja sih soalnya ini soalnya soal nomor 2 jadi kenapa sih preference revelation problem associated with linear pricing becomes more safer as the number of people in society increases why do you think this is true? jadi kenapa sih preference revelation problem ini sangat berkaitan dengan linear pricing saat terjadi saat ketika the number of people nya itu jumlah anggota jumlah orang yang ada di dalam masyarakat ini itu banyak gitu meningkat kenapa itu bener kenapa kenapa bener gitu nah ini jawabannya karena dalam kondisi masyarakat yang semakin banyak maka free rider akan semakin sulit untuk diketahui selain itu juga semakin banyak orang maka akan semakin kecil pajak yang dibiarkan atau dibagi-bagi jadi kan tadi udah dijelaskan tuh di slide berapa gitu bahwa prevalence revelation problem ini ada kaitannya dengan si individunya itu tidak mau menyatakan WTP yang sebenarnya jadi dia cenderung berbohong takut eh karena takut pajaknya dikenakan pajak yang tinggi jadi dia cenderung berbohong pada akhirnya akan bisa menciptakan free rider problem nah terus kenapa terus jawab pertanyaan ini kenapa terjadi pada saat jumlah anggota masyarakatnya itu meningkat ya karena tadi semakin free rider itu akan semakin sulit ketika jumlah orang yang jumlah masyarakatnya itu meningkat semakin banyak lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin banyak orangnya maka akan semakin kecil pajak yang akan dibiarkan yang akan dibiarkan ya secara gampangnya kayak dibagi-bagi gitu lah yang tadinya untuk beberapa orang ketika masyarakat meningkat ya jumlahnya jadi kayak semakin kecil gitu dibagi-bagi terus ini contoh soal ini contoh soal tentang linear pricing dimana yang pertama itu diketahui asumsi asumsi permasalahan linear pricing tidak ada jadi disini soalnya itu si individunya itu mau menyatakan WTP yang sebenarnya ini diketahui diketahui di soal kang ini orang ya kang itu kuantiti dengan sama dengan fungsinya itu ki sama dengan 100 min p terus mbak itu fungsinya itu itu ki sama dengan 100 min 0,5p terus diketahui juga biaya marginalnya atau marginal costnya dalam penyediaan barang publik adalah p sama dengan ki ditanyakan berapa linear pricing untuk masing-masing kang dan mbak nah ini jawabannya step pertama itu kita ubah dulu fungsinya itu diketahuan p nya berapa ki sama dengan 100 min p dipindah ruang saja p sama dengan 100 min ki yang ini juga p sama dengan 200 min 2 ki lalu step kedua dijumlahkan dah keduanya kang sama mbaknya p tambah p nya berapa 100 min ki ditambah 200 min 2 ki sama dengan 300 min 300 min 3 ki lalu step 3 nya mencari equilibrium nya kan equilibrium nya itu terjadi ketika WTP sama dengan MC jadi kita masukin jadi ini nya itu 300 min 3 ki nya itu kan melambangkan price price yang mampu dibayarkan oleh si setiap individunya setelah lainnya WTP kan WTP sama dengan MC kita masukin WTP nya 300 min 3 ki nya masukin sini sama dengan MC MC nya yang diketahui tadi kan disini soal biaya marginal penyediaan barang publik adalah p sama dengan ki yaudah MC ini kan berarti sama dengan ki yaudah kita masukin 300 sama dengan pindar was saja 3 ki 4 ki ki ketahuan 75 lalu step 4 masukkan ke fungsi masing-masing fungsi masing-masing ini ya bukan pas fungsi gabungannya p sama dengan 100 min ki sama dengan 25 masukin ki nya kan 75 tadi udah ketahuan berarti 100 min ki 100 kurang 75 25 terus yang kedua 200 min 2 ki berarti yang 2 kali 75 kan 150 berarti 200 min 150 sebenarnya 50 jadi Kang membayar 25 sedangkan Mbak membayar 50 itu linear pricing nya untuk masing-masing Kang dan Mbak sampai sini ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman yang mau bertanya apa ini pada tidur ya mungkin bukan kalau masih semangat nih ini masih ada chapter 6 yang mau dibahas Masih ya kalau emang masih lanjut aja Arkino ini ada aku ambil quote dari internet terus kita lanjut ke saya cari perut kemana flat ku gerak kan, masih gerak belum, belum ada sekarang sudah sudah gerak kan, saya lihat ini gerak kan gerak, gerak ini materi persemuan 6 local public goods and fiscal federalism yang pertama itu dikenal diawali dengan istilah fiscal equalization ini ada di PPT juga apa sih fiscal equalization itu itu pemerintah secara nasional atau pemerintah pusat lah mendistribusikan revenue-nya ke subnational government untuk menyambangkan kekayaan atau menyambangkan pertimbangan antara daerah ibaratnya kayak pemerintah pusat itu mengasih dana mengalokasikan dana revenue dari pemerintah pusat itu ke subnational government ke pemerintah daerah untuk menyamakan atau menyambangkan pertimbangan antara daerah nah ini kalau di kita itu dilihatnya ada tuh namanya tuh dalam dana perimbangan itu jenisnya DAU dimana disini jelaskan gambarnya keucinannya nah DAU itu kan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi itu sih aku cuma mau mengaitin aja yang ada di Indonesia itu seperti apa ini di AU di bab ini juga dijelaskan bahwa ada dua masalah dalam penyediaan public goods pertama itu ada preferen revolution ya sama kayak tadi kebanyakan warga negara cenderung untuk berbohong dan tidak memenyatakan WTP sebenarnya karena tak dikenakan pajak yang tinggi atas penggunaan public goods lalu masalah yang kedua itu ada preferen aggregation dimana negara atau pemerintah kesulitan dalam menyatukan berbagai macam preferensi dari warga negaranya mirip-mirip kayak tadi sih lalu ada disini juga ada tybot model nah di bab ini tuh ada tybot model dimana tybot model ini menjelaskan besar-besarnya itu lebih baik penyediaan barang publik itu dilakukan oleh pemerintah daerah gitu bagaimana jika sektor privat bisa menjamin optimal provision of private goods yang tidak dalam eh bukan pemerintah daerah maksud sorry pemerintah swasta jadi lebih baik dilakukan oleh swasta bagaimana jika sektor privat bisa menjamin optimal provision of private goods yang tidak ada dalam public goods jadi sekarang geras besarnya itu bagaimana jika swasta saja yang menjadikan atau optimalisasi penyediaan barang publik terus hal ini dikemukakan oleh charles tybot dimana charles tybot ini ya yang menemukan yang mencetuskan tybot model kenapa dia punya pendapat seperti itu kenapa karena menurutnya ada faktor-faktor yang hilang dari penyediaan barang publik penyediaan barang publik oleh pemerintah pertama itu shopping dimana artinya itu konsumen tidak bisa memilih secara luasa karena public goods yang ada hanya disediakan oleh pemerintah jadi kayak terbatas gitu ya cuma itu itu aja karena yang disediakan oleh pemerintah ya cuma itu itu aja beda halnya lagi disediakan oleh swasta lebih bervariasi menurut si charles tybot ini lalu faktor yang kedua itu competition dimana pemerintah ini tidak memiliki persaingan dalam penyediaan barang publik sehingga penyediaannya turun dan penyediaan barang publik menjadi inefisien ya ketika pemerintah itu lebih fokus penyediaan barang publiknya oleh pemerintah saja ya kayak tadi natural monopoly ya ada perusahaan yang tetap menjalankan yang tetap eksis menjalankan kegiatan operasionalnya tetapi ada juga yang perusahaan yang berhenti kegiatan operasionalnya sehingga ada natural monopoly nah dari natural monopoly itu kan tadi akhirnya persaingannya rendah kan ya di antara perusahaan-perusahaan publik tadi makanya lebih baik itu ya ada swasta gitu karena dengan adanya swasta itu persaingan itu menjadi meningkat gitu jadi antara pemerintah publik perusahaan publik dengan perusahaan swasta itu akan semakin kompetitif akan menjadi kompetitif akan semakin bersaing dalam menyediakan barang publik sehingga kinerjanya juga yang berkenan juga semakin baik itu sih kalau misalkan terkait dengan competition sama shopping jadi kedua faktor ini itu hilang oleh dalam kedua faktor ini hilang dalam penyediaan barang publik oleh pemerintah oke terus ini lanjutan table model jadi model ini penyediaan barang publik disediakan oleh nah selain tadi disediakan oleh swasta nah the table model juga apa ya menjelaskan bahwa penyediaan barang publik ini juga disediakan oleh pemerintah lokal karena dengan ini competition akan meningkat jadi selain adanya swasta dia juga bisa diadakan oleh pemerintah lokal untuk meningkatkan competition tadi terus selain itu masyarakat juga punya banyak pilihan karena ketika masyarakat tidak menyukai publicus di suatu daerah maka bisa dipindah ke daerah lain hal ini tentunya berbeda jika penyediaan barang publik secara terpusat nasional sehingga masyarakat hanya sedikit mempunyai main power untuk mengatasi ketidak efisienan dari barang publik yang disediakan ya karena ketika barang publik itu disediakan oleh masing-masing daerah masing-masing pemerintah daerah maka ketika masyarakat itu tidak menyukai fasilitas publik atau barang publik yang ada di suatu daerah maka dia bisa memilih untuk fasilitas publik ke daerah lain gitu ada mobilitas ke antar daerah gitu yang hanya disebut disini dengan ini adanya preference revelation baru yaitu mobility mobilitas si masyarakatnya itu si penduduknya lalu disini juga ada ringkasan nih mengenai asumsi dari table model yang pertama itu ada beberapa orang yang berbagi diri mereka menjadi masyarakat yang tinggal di berbagai kota dengan tingkat public goods yang berbeda-beda ya tadi ada ada berbagai daerah yang masing-masing daerah itu punya masyarakat yang ada masyarakatnya dimana tingkat public goods nya juga masing-masing daerah juga berbeda-beda lalu asumsi yang kedua dari step quota tersebut mendanai public goods dengan pajak dikenakan kepada para penduduk secara seragam jadi pajak yang pajak yang digunakan untuk mendanai penyediaan public goods tadi dikenakan kepada para penduduknya itu secara seragam di step daerahnya ya setiap kota atau step daerahnya bukan antara daerah lalu asumsi ketiga sehingga tidak ada preference revelation problem karena tidak adanya insentif atau keuntungan jika berbohong dikarenakan pajak pajak yang dikenakan seragam kan kalau preference revelation problem kan ada kaitannya dengan si individunya itu berbohong ya gak mau menyatakan WTP yang sebenarnya takut dikenakan pajak yang lebih tinggi tapi disini itu detibat model itu dia gak berlaku gitu preference revelation problem kenapa? karena ya pajak yang dikenakan aja setiap kota aja atau step daerah aja sama ngapain dia berbohong untuk apa gitu pajak yang dikenakan aja seragam jadi gak usah takut lagi untuk dikenakan pajak yang lebih tinggi lalu asumsi yang keempat para individu tersebut yang tinggal di kota atau daerah yang sama memiliki preferensi public goods public goods yang berbeda jadi para individu tersebut yang tinggal di kota atau daerah yang sama memiliki ya preferensi public goods yang sama jadi masyarakat yang atau individu atau masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang sama itu ya punya preferensi public goods yang sama gitu gak berbeda-beda lalu asumsi yang kelima itu ada tidak ada preference aggregation karena semua masyarakat di setiap daerah yang sama memiliki preferensi yang sama jadi gak perlu lagi takut adanya preference aggregation problem gak perlu lagi mengaggregasi berbagai macam preferensi yang berbeda-beda kenapa? karena kan cenderung di setiap daerah yang sama itu maksudnya di setiap daerah itu masyarakat itu memiliki preferensi public goods yang sama lalu asumsi yang ke enam setiap individu memiliki cukup info dan benefit yang akan mereka bayar ya mereka setiap daerah itu memiliki karena mereka tinggal di masing-masing daerahnya terus preferensinya juga public goodsnya yang sama ya mereka cukup memiliki cukup info dan benefit yang akan mereka dapatkan itu seperti apa gitu lalu memiliki perfect mobility yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya ketika dia ketika mereka tidak menyukai fasilitas publik di daerah yang satu maka bisa memungkinkan mereka untuk pindah ke daerah yang lainnya untuk menikmati fasilitas publik yang lebih baik oke slide ke tujuh problem in the target model ini masalah-masalah di target model yang pertama itu problem with type of competition dimana asumsinya bahwa mobility sempurna tidak terjadi diri realitanya karena tidak semudah itu pembangun mobilitas setiap orang memiliki keperluan atau kepentingannya masing-masing ternyata dijelaskan lebih lanjut nih disini bahwa yang tadi mobilitas ketika tidak menyukai fasilitas publik di suatu daerah bisa pindah ke daerah lain itu tidak mudah gitu kenapa karena kan setiap orang itu memiliki keperluannya masing-masing tidak semudah itu pindah daerah gitu bisa saja dia bekerja di tempat sudah bekerja di daerah itu jadi memiliki kesulitan untuk mobilitas ke daerah lain gitu jadi kayak pekerjaan yang sudah menetap di daerah situ jadi ya sulit gitu buat apa pindah ke daerah lain hanya untuk menikmati barang publik yang lebih baik terus asumsi setiap individu punya cukup info yang punya cukup info itu tidak terjadi di realitas maksudnya tuh ya gak semua orang itu punya info yang cukup itu mengenai benefit yang mereka dapatkan terus berapa yang harus dibayarkan untuk mendapatkan benefit itu terus provision of public goods membutuhkan size and scale yang cukup dimana dijelaskan bahwa efisiensi akan lebih terwujud jika public goods yang digunakan akan digunakan oleh lebih banyak orang jadi penyediaan barang publik ini akan lebih bermanfaat apabila ya dirasakan oleh banyak orang gitu lalu ada masalah kedua itu problem with tablet financing tablet model membutuhkan pendanaan yang secara atau sepadat untuk semua penduduk ini kan tadi dijelaskan bahwa setiap daerahnya itu kan mengenakan pajak yang sama kan terus ada lump sum tax yaitu pajak yang tetap jumlahnya independen terhadap penghasilan konsumsi atau kekayaan seorang tidak adil kenapa? karena tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin ya tidak adil lump sum tax ini kan ada di tablet model tetapi lump sum tax ini tidak adil kenapa? ya masa untuk yang kaya sama yang miskin disamakan pajaknya tidak adil dong gitu terus bisa juga didanai melalui property tax tetapi bisa memunculkan free rider orang kaya membayar pajak yang tinggi orang miskin menjadi free rider ya ya sama kayak tadi orang kaya membayar pajak yang tinggi orang miskin menjadi free rider kenapa? karena ya dia membayar pajak itu tidak sebesar orang kaya gitu free rider tersebut bisa dicegah dengan adanya zoning zoning itu ibaratnya kayak harga rumah dan tanah yang mahal bisa mencegah masyarakat miskin masuk atau pindah ke daerah tersebut zoning itu kayak kayak pembagian wilayah dengan fasilitas publik yang bagus-bagus gitu nah fasilitas publik yang bagus-bagus ini pasti di sitaranya itu ada rumah-rumah yang bagus juga kan rumah-rumah yang mahal gitu jadi dengan jadi gampangnya itu kayak ya rumah-rumahnya mahal rumah-rumah dengan harga yang mahal fasilitas dengan adanya fasilitas publik juga yang mahal itu akan mencegah si orang miskin ini untuk masuk atau pindah ke daerah tersebut karena ya harga rumahnya kan mahal ya tanahnya mahal sehingga si masyarakat miskin ini nggak jadi free rider lagi nggak bisa menikmati fasilitas publik yang bagus itu tadi gampangnya itu gitu sih zoning itu kayak wilayah yang wilayah elite lah wilayah elite yang rumah-rumahnya bagus fasilitasnya bagus terus dengan adanya itu si masyarakat miskin ini itu nggak bisa masuk atau pindah ke daerah tersebut gitu wilayah elite lah gitu secara gampangnya lanjutkan tadi problem in the tybird model tadi ada problem with tybird competition with tybird financing sekarang ada no externalities atau spillover tybird model mengasumsikan bahwa public goods dalam suatu daerah atau kota hanya bermanfaat bagi masyarakat di daerah itu saja dan efeknya tidak menyebar ke kota lain padahal realitanya tidak karena sering terjadi free rider atau spillover yang menyebabkan under-profit public goods jadi ibaratnya kayak alun-alun kota itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota itu saja tetapi dari masyarakat daerah lain juga bisa merasakan alun-alun itu nah itu disebutkan masyarakat lainnya itu bisa disebutkan free rider sehingga menyebabkan under-profit public goods padahal masyarakat lain itu kan tidak ikut membiayai pajak yang digunakan untuk membangun alun-alun tersebut nah itu makanya disebut under-profit public goods jadi kayak pemerintah itu menyediakan itu kayak masyarakat nafadnya itu dirasakan oleh tidak hanya masyarakat kota itunya saja tapi dirasakan oleh masyarakat lainnya jadi untuk kedepannya dalam menjainan fasilitas publik di kota itu di daerah itu mikir-mikir juga kan buat apa kita memaksimalkan fasilitas publik kalau masyarakat dari daerah lain ikut merasakan fasilitas publik yang kita bangun tetapi mereka tidak ikut menyumbangkan pajaknya gitu jadi makanya itu bisa menyebabkan under-profit public goods jadi untuk kedepannya pemerintah di kota itu akan mikir-mikir dua kali gitu untuk menyediakan public goods yang bagus lalu ada evidence of the type of model yang pertama itu ada presiden similarity across area mobility jadi orang-orang yang tinggal dalam suatu daerah sama akan memiliki preferensi yang sama karena yang disediakan public goods-nya banyak jadi antar public goods akan hampir-hampir mirip-mirip jadi ibaratnya karena tadi kan preferensinya sama ya setiap individu yang ada di daerah tersebut preferensi akan public goods-nya sama makanya ketika public goods-nya itu banyak disediakan itu banyak maka antar satu sama lain itu public yang diadakannya itu akan mirip-mirip itu maksudnya resident similarity across area terus ada capitalization of fiscal difference into house prices tablet model memprediksi bahwa perbedaan dalam daya tarik sebuah kota akan dikapitalisasi ke harga rumah jadi public goods yang bagus akan terjamin dalam harga rumah yang mahal kayak tadi zoning tadi dimana ya falsitas publik yang bagus itu ditandai dengan harga-harga rumah yang mahal gitu host price capitalization penggabungan cost dan benefit and benefit dari tinggal di sebuah kawasan menjadi harga perumahan ya ibaratnya manfaat sama biaya yang dikeluarkan itu tercemin dalam harga rumahnya gitu harga perumahannya gitu dengan mahalnya harga rumah akan terbaikan dengan public goods yang bagus ya tadi karena ada biaya yang cukup maka berani gitu menyediakan public goods yang bagus ini evidence of the type of model lalu ada optimal fiscal federalism atau faktor penentu level optimal decentralization dimana faktor-faktor penentu apakah public goods lebih baik disediakan oleh pemerintah atau ini beli bet nih kata-katanya benar nah pulangi faktor-faktor penentu apakah public goods lebih baik disediakan oleh pemerintah atau pemerintah pusat nah itu dilihat dari yang pertama itu namanya faktor tax benefit linkage dimana ada dua kriteria yaitu strong tax benefit linkage dimana benefit yang dirasakan oleh masyarakat hampir setiap hari atau masyarakat sangat butuh public goods tersebut jadi masyarakat itu setiap hari sering ibaratnya setiap hari itu dapat merasakan manfaat dari public goods jadi makanya public goods yang bersifat strong tax benefit linkage ini lebih baik disediakan oleh pemerintah lokal lalu kriteria yang kedua itu tax linkage dimana barang-barang yang bukan secara geris besar dibutuhkan oleh masyarakat maka dari itu harus disediakan secara nasional jadi ibaratnya kayak kecakupannya lebih umum makanya lebih baik disediakan oleh pemerintah pusat lalu faktor kedua itu ada tingkat eksternalitas positif atau spillover pada public goods provision dimana kalau ada spillover penyediaan barang publik harusnya disediakan oleh pemerintah pusat karena biar adil jadi yang tadi dijelaskan ketika ada alun-alun yang dirasakan tidak hanya oleh masyarakat kota itu sendiri tetapi dari masyarakat daerah lain agar pemerintah daerahnya itu terbantu untuk terbantu biayanya untuk penyediaan barang publik untuk kedepannya makanya lebih baik barang publik itu disediakan oleh pemerintah pusat jadi ibaratnya pemerintah pusat itu ngasih dana ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu tidak tidak mikir dua kali untuk penyediaan barang publik gara-gara yang merasakan itu tidak cuma masyarakat dari daerahnya itu saja tetapi dari masyarakat daerahnya lain jadi tidak apa-apa masyarakat daerah lain itu merasakan manfaat dari public goods dari kota tersebut kayak alun-alun itu asal pemerintah pusat itu memberikan dana kepada pemerintah daerahnya eh izin Azan dulu ya sebentar ada Azan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 oke lanjut ya sudah kelihatan belum saya kasihkannya selamat menikmati 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 ya karena kan alun-alun itu yang gak cuma dirasakan dari masyarakat di kota tersebut saja tetapi masyarakat dari daerah lain juga itu merasakan fasilitas atau alun-alun tadi maka sebaiknya agar biar adil, pemerintah pusat itu ngasih dana bantuan ke daerah dalam penyelitian perhubungan tadi lalu ada tools of redistribution, itu grant, hibah tadi, yang dari tadi dijelasin intergovernmental grant, dimana pemerintah pusat itu akan mentransfer uang ke pemerintah daerah ada tiga jenis grant, ada tiga jenis hibah, dimana pertama itu ada matching grant dimana itu, grantnya itu jumlahnya itu terikat atau sesuai dengan jumlah spending yang dikeluarkan pemerintah daerah jadi ibaratnya ketika pemerintah daerah itu mengeluarkan untuk fasilitas publiknya itu sebesar seribu eh, membutuhkan cara total itu dua ribu, maka pemerintah daerah itu hanya cukup mengeluarkan dana itu seribu kenapa? karena sekali lagi akan dibantu oleh pemerintah pusat dalam bentuk matching grant ini lalu ada blog grant, dimana blog grant ini grant yang diberikan dalam jumlah tertentu tanpa ada syarat penggunaan grant untuk kedepannya nah blog grant ini beda sama matching grant kalau tadi kan dalam penyediaan publik matching grant kan setengah-setengah ya antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah kalau blog grant ini ya secara keseluruhan diberikan dana itu dari pemerintah pusat tanpa ada syarat penggunaan grant untuk kedepannya jadi enggak ada syarat apapun setelah mau digunakan buat apa lalu ada jenis ketiga itu, itu ada conditional blog grant dimana grant yang diberikan dengan jumlah tertentu dan ada syarat bahwa grant tersebut harus digunakan untuk tujuan tertentu sama kayak blog grant tapi ada syaratnya nih syaratnya ya digunakan untuk tujuan tertentu terus ini yang pertama ini grafik dari ketiga ini digambarkan dalam profile ini nih jadi kondisi awalnya dulu ya kondisi awalnya itu pada awalnya ada sebuah kotak A yang menjadangkan public goods berupa pendidikan masyarakat akan membayar pajak untuk membiayai pendidikan dan sisa uang lainnya digunakan untuk membeli private goods ini ambil dari PPT sih grafiknya jadi sebagian jadi masyarakat akan membayar pajak untuk membiayai pendidikan dan sisa uang lainnya untuk membeli private goods ini makanya itu budget constantnya kayak gini kan budget constantnya kayak gini kan dari titik A ke titik B terus nah ini mulai masuk nih ke grant yang tipe pertama matching grant kan tadi disebutkan matching grant kan dalam penjadian perempublik kan setengah-setengah ya antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah nah dijelasin nih dengan adanya matching grant maka kurva AB berotasi menjadi kurva AC karena tambahan atau grant dari PEMPUS pemerintah pusat ya kan tadi ada bantuan nih ada bantuan dari pemerintah pusat segini nah 2000 ini untuk pengeluaran education education spendingnya ini jadi pemerintah daerah akan mengeluarkan dana 1000 nah pemerintah pusat akan mengasih dana lagi 1000 gitu jadi setengah-setengah untuk mendanai education spending lalu pengeluaran untuk pendidikan juga semakin meningkat menjadi 750 namun hal ini akan dibagi dua dengan PEMPUS pemerintah pusat jadi sisa budget di kota tersebut menjadi 675 1000 dikurangin 375 ya kan ya ya secara gampangnya ya udah dikasih dana udah dikasih dana dari pemerintah ya ya harusnya digunakan sebaik-baiknya gitu ya ditingkatin lah education spendingnya nah makanya itu education spendingnya yang tadinya 500 naik jadi 750 nih di titik X ke titik Y nah tetapi 750 ini kan gak cuma didanai dari pemerintah daerah saja tetapi dari pemerintah pusat juga ini kan ada bantuan ada bantuan dari pemerintah kan untuk pemerintah makanya setengah-setengah 750 ini jadi 750 bagi 2 kan 375 nah 375 itu disedain oleh pemerintah daerah 375 lagi disedain oleh pemerintah pusat makanya sisa budget dari kota tersebut 675 600 625 sorry 625 sorry 625 sorry 625 sorry 625 625 625 625 625 sebaiknya digunain sebaik-baiknya gitu ya ditingkatin lah education spendingnya sama private goodsnya lalu ini block grant nih block grant kan tadi secara garis besarnya dia pemerintah pusat ngasih dana jadi dalam penjadian publik itu secara total itu dana nya dari pemerintah kan apa tuh enggak setengah-setengah maksudku enggak langsung dari pemerintah gitu nah ini penjelasannya misalnya kota ada berikan grant sebesar 375 maka kota mempunyai budget constraint baru sederhana 1.375 nah ini 1.375 untuk education spending karena apa 375 kan dari pemerintah kan terus dimisalkan education spending naik 75 dan private goods naik 300 dikatakan income effect terus sebelumnya ini dulu deh dimisalkan education spending naik 75 ini ini kan naik nih dari 500 ke 75 575 dan private goods naik 300 yang tadinya 500 jadi naikkan 800 nah ini disebut income effect income effect itu ketika per jumlah income effect itu jumlah barang yang diminta ketika ada perubahan harga gitu makanya itu dikatakan ketika ada dikasih dana nih dikasih dana dari pemerintah makanya harus digunakan sebaik-baiknya terus makanya ditingkatin gitu penggunaan education spending sama private goods spending nya itu income effect jadi perubahan kuantiti barang akibat adanya perubahan harga nah perubahan harganya itu kan apa ya itu dikasih dana dari pemerintah terus yang kedua grant sebelumnya yaitu matching grant akan memberikan substitution effect dari titik Y ke titik Z karena ketika ada sejumlah dana maka harus digunakan secara proporsional ini dari titik Y ke titik Z kan sebelumnya tadi matching grant kan disini ya tadinya 500 ke 750 kan ya ada penambahan 250 kan tapi di 750 ini kan setengah-setengahan entah pemerintah daerah sama pemerintah pusat nah ini menimbulkan substitution effect kenapa substitution effect itu ketika terjadi maksudnya itu substitution effect itu perubahan jumlah harga perubahan kuantitas barang yang diminta ketika adanya karena adanya jumlah harga barang lain kalau tidak salah eh iya jumlah harga barang yang lain ada faktor lain yang mengakibatkan jumlah kuantitas barang yang diminta itulah secara gampangnya coba di cek lagi ya kalau misalkan aku salah sorry nah maksudnya itu kayak gini nih tadinya kan 750 nih nah itu pindah ke titik Z jadi 575 tadi ya eh 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 maksudnya eh dari 750 ke 575 ini eh berarti kan ada pengurangan kan eh dari 750 untuk education spending jadi cuma 575 tetapi dari private good spending disini eh dari 625 malah naik jadi 800 nah kenapa kenapa aku nulis disini karena karena ketika ada sembilan dana maka harus digunakan secara proporsional jadi eh harus milih nih antara private good spending atau education spending jadi udah dikasih dana sejumlah misalkan 1000 nih nah 500 250 untuk education spending nah 750 untuk private good spending jadi udah harus digunakan secara proporsional gitu sejumlah tadi 1000 tadi gitu maksudnya substitution effect gitu kesimpulannya ketika ingin meningkatkan sejahteraan maka ditetapkan blockgrind ketika ingin meningkatkan sejahteraan maka ditetapkan blockgrind ketika ingin meningkatkan public good spending maka gunakan matching grade ya kita lihat tadi ketika kita ingin meningkatkan sejahteraan ya pemerintah secara 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 besarnya langsung ngasih dana gitu untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan sejahteraan di daerah-daerah nah sebaliknya untuk meningkatkan public good spending maka melalui matching grade ya tadi untuk mendidani education spending ini kan setengah-setengah nih antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah jadi agar lebih baik untuk meningkatkan educationnya lebih baik di setengah-setengah gitu maksudnya ini pernyataan kesimpulan ketika ingin meningkatkan sejahteraan maka ditetapkan blockgrind ketika ingin meningkatkan public good spending maka gunakan matching grade oke terus ini ini conditional blockgrind yang tadi itu conditional blockgrind itu sama kayak blockgrind tapi ada syaratnya blockgrindnya itu nah disini kotak A diberikan sebelah grade hanya untuk hanya untuk digunakan pengurahan yang berkaitan dengan pendidikan sehingga kurva budget constraint yang diperkait hanya AFE dan itu juga untuk private goods spending dan public good spending masih sama karena masih dalam budget constraint yang sama 375 ini kan tadi kan beda kan pemerintah langsung jibret nih langsung budget constraint langsung dikasih di segulantor dananya tambahan 375 nih untuk education spending nah ini kalau conditional blockgrind ini dia ada syaratnya kenapa ada syaratnya yaitu cuma boleh untuk yang berkaitan dengan pendidikan saja sementara yang private goods spending ini gak boleh makanya itu budget constraint budget constraint nya itu kayak gini ini jadi sebatas yang tadi seribu ini gak lanjutnya gak dari yang 1375 ini gitu terus kita lihat ya selain itu juga untuk private goods spending dan public goods spending masih sama karena masih dalam budget constraint yang sama yang masih sama tapi kan dikasihnya 375 ya peningkatan untuk education spending nya masih sama gitu kira 375 yang tadi ee ee apa tuh antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah yang ada ee yang udah dikondisikan dengan blockgrind ada income effect sama situation effect gitu gitu terus disini ada soal ini aku mengambil soal dari kuas mahasiswa AP dari program ee yang A belanja pemerintah pusat dan daerah itu soal pertama itu ada alat pemerintah pusat untuk menciptakan redistribusi adalah dengan grains jelaskan apa yang dimaksud dengan matching grains block grains dan conditional block grains nah yang tadi ada matching grains block grains sama conditional block grains nah kalau matching grains kan tadi dalam penyediaan barang publiknya itu setengah-setengah antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah nah itu terus ee jadi ee pemerintah itu cuman ngasih setengahnya doang dalam penyediaan setengahnya doang secara total penyediaan barang publik yang ada di daerah tersebut itu matching grains kalau block grain tadi ee pemerintah menggelonturkan dana mengaluskan sejumlah dana nah itu untuk digunakan oleh daerah tanpa ada syarat gitu jadi setelah daerah mau menggunakan dana ini untuk apa terus conditional block grain nah conditional block grain ini kan tadi sama kayak block grain tapi ada syaratnya aja gitu ee dana ini cuman boleh digunakan untuk apa gitu terus yang B soalnya dalam suatu sidang gugatan oleh seorang pemohon bernama Bambang Wijenarko warga Surabaya tentang pendidikan tingkat menengah dan kejuruan yang dalam dan kejuruan yang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 dinyatakan menjadi urusan provinsi pemohon si Bambang Wijenarko ini meminta kepada mahkamah konstitusi agar pendidikan tingkat menengah dan kejuruan kembali menjadi kewenangan kota atau pebukaten wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan ketika pendidikan menjadi urusan kota atau kebukaten kami bisa secara detail menangani pendidikan siswa karena kami dekat dengan mereka kami punya catatan detail tentang siswa-siswa di Surabaya kompas 9 Juni 2018 jelaskan bagaimana relevansi model taibut terhadap kasus di atas ya tadi kita kita kaitin sama taibut model ini kita lihat dari awal ya yang yang ketika nah ini ketika pemerintah lokal ketika pemerintah lokal itu dalam penyediaan barang publik itu lebih baik oleh pemerintah lokal agar peningkatan agar kompetisinya itu meningkat jadi mengapa tadi Ibu Tri Risma hari ini itu menyatakan bahwa lebih baik itu disediakan oleh daerah saja disediakan oleh di di urusnya oleh Surabaya aja daerah Surabaya aja bergera mereka punya secara detail data-datanya gitu mereka mengetahui secara detail ya selain itu juga apabila dikaitkan dengan taibut model ya ini kompetisinya dengan ini kompetisinya akan meningkat jadi Surabaya ini akan meningkatkan persaingannya gitu dengan daerah lain agar apa untuk mengedepankan atau meningkatkan kualitas pendidikan di jurusan apa itu jurusan jurus di pendidikan tingkat menengah dan kejuruannya jadi lebih kayak Surabayanya ini lebih bisa berkompetisi gitu dengan daerah lain dalam hal peningkatan kualitas pendidikannya gitu kita lihat lagi ya relevansi yang apa aja tadi kan udah meningkatkan competition terus ini juga bisa sih nih nah ketika masyarakat ketika beralih nih di jadi urusan daerah si pendidikan tingkat menengah sama kualitas pendidikannya kejuruannya itu maka masyarakat ini bisa mempunyai manpower bisa mempunyai hak untuk memilih barang publik yang disediakan oleh provinsi Surabaya ini jadi ketika misalkan kan ada beberapa sekolah nih jadi masyarakat itu bisa memilih sekolah mana yang bagus sekolah mana yang memiliki kualitas pembelajaran yang bagus sehingga kualitas pendidikan anaknya dari orang tuanya itu bagus gitu jadi lebih kayak masyarakat itu lebih memilih mana sih sekolah yang bagus gitu apabila disediakan oleh Surabaya ini terima kasih terima kasih terima kasih dari mana tadi kan mungkin ya sebelum selain ini ini ya iya Oh ya tadi aku tiga sini lagi ya soalnya ini Bagaimana mengreferensi model terhadap kasus di atas Nah kasusnya kan Butri Risma Marini Lebih memilih Untuk urusan Pendidikan ini Lebih Ke arah Diurusi oleh kabupaten saja Jangan provinsi Agar apa Yang pertama tadi aku ulangi Agar Masing-masing daerah di Surabaya ini Lebih bisa kompetitif gitu Jadi dari masing-masing daerah Surabaya ini Bisa lebih kompetitif Dari antar provinsi juga bisa lebih kompetitif Jadi kualitas pendidikan di provinsi Surabaya Juga bisa lebih meningkat gitu Itu jika dilihat dari kompetitif ini Penjagaan barang publik oleh pemerintah lokal Akan meningkatkan kompetisi Itu jika dikaitkan Dengan tabel model Terus bisa juga dikaitkan dengan ini Masyarakat juga punya banyak pilihan Nah kenapa punya banyak pilihan Karena ketika Menjadi urusan kota Atau kabupaten atau daerah Masyarakat bisa Bisa memilih Mana sekolah yang bagus Mana sekolah yang kurang bagus Gitu sih Terus Mungkin itu sih Menurut dari aku Kalau ada teman-teman dari pendapat Gak apa-apa Sampaiin aja Dua itu sih dari aku Untuk menjawab soal ini Oke ada pendapat yang lain Teman-teman Atau pertanyaan Silahkan Terima kasih Kita mendapatkan pertanyaan Nanti mungkin dicek lagi aja Sama PPT yang ada PPT Inggrisnya Disesuaiin Ini ambil dari itu juga Materinya udah ada di grup besar ya teman-teman Silahkan kalau ada yang mau tanya Kalau emang gak ada Kita bisa akhiri disini mungkin Oke mungkin Oke Tadi dari aku Mohon maaf Masih banyak kurangnya Masih Kecepatan penjelasannya Hidup waktu juga kan Udah sore Kasian Sore juga Terus Maaf juga Tadi penjelasannya masih Diliber Kalau bahasanya juga Terus masih ada Tipo-tiponya juga Di PPTnya Sorry banget Kalau ada tulisan yang masih tipo Mungkin ke depannya Aku masih butuh koreksi Atau saran Dan kritiknya Makasih juga Udah yang menyempatkan waktunya Untuk ikut tentir hari ini Makasih banget Semoga bermanfaat Tentir hari ini Mungkin itu aja sih Dari aku Oke Makasih Erfino sama Mia Terima kasih juga teman-teman Dari awal sampai akhir Masih disini Dari tadi Yang masih setia lah Dari tadi Tinggal 9 orang ini Makasih banget Untuk tenor kita Mia sama Erfino Karena udah Halain waktu kan Siang-siang kayak gini Puasa lagi Semoga Mendapat Berhasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa pahala Terus Diberi kemudahan Dalam segala urusannya Dan juga Semoga kita UTS Bisa Semuanya Dapat A Baik itu keupuk Maupun matkulanya Amin Oke Karena Tadi di awal Diawali dengan doa Di akhir Mari kita Akhiri dengan doa Berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesian Terima kasih semuanya Siang Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.